Kisah Sipedang Buntung Jelit 14 Karena mereka menjadi malu oleh karena gagal melakukan tugas ini dalam hati masing-masing timbul pendapat lebih baik tidak kembali ke Mataram. Mereka akan menyembunyikan diri dan menggembleng diri. Untuk kemudian hari membalas sakit hati ini kepada Sindu. Pada saatnya nanti mereka harus dapat merobohkan dan kalau perlu membunuh Sindu, guna mengembalikan derajat dan martabat mereka. Demikianlah, Reksogati bangkit lebih dahulu, sekalipun wajahnya masih pucat. Ia lalu menghampiri Sawung Rana dan menolong adik seperguruannya ini untuk bangkit berdiri. Sawung Rana yang terluka amat parah itu, terpaksa dipapah oleh Reksogati meninggalkan tempat itu. Kata Reksogati, Adi Sawung Rana, nama kita sudah wancur. Kita harus pergi dan bersembunyi. Kita mengembleng diri bersama, kemudian hari kita membalas sakit hati ini, Sawung Rana tak membuka mulut, hanya mengangguk lemah. Ia takut membuka mulut khawatir kalau muntah darah lagi. Namun demikian Reksogati sudah puas. Kalau Reksogati dan Sawung Rana sudah sependapat tidak kembali lagi ke Mataram, adalah sindu dan titik sarining sih berlarian cukup cepat dengan maksud dapat menjauhi tempat yang membuat sindu menyesal bukan main harus berkelahi dengan kakak seperguruannya sendiri. Karena hatinya masih juga diliputi oleh rasa sesal ini, maka sindu berlarian tanpa membuka mulut. Titik sarining sih dapat menduga perasaan gurunya ini. Bocah ini tidak puas oleh sikap sindu. Ia menghentikan larinya, dan sindu heran. Kakek ini pun kemudian menghentikan larinya bertanya sambil memandang titik, mengapa engkau, cucuku hu, sebal aku, titik sarining sih bersungut-sungut dan bibirnya cemberut. Sindu tersenyum. Apa yang membuat kasebal sikap kakek sahut titik sarining sih singkat? Sindu tertawa. Entah mengapa terhadap titik sarining sih yang sikapnya manja ini, ia tidak bisa marah. Sikapku yang manahu, kakek mau mungkir hardi titik sarining sih sambil membuang muka. Kalau orang berusaha berbuat jahat mengapa kakek harus mengalah? Walaupun orang itu bekas kakak seperguruan sendiri, mengapa kakek biarkan sewenang-wenang dan memaksakan kehendak sendiri sindu terbelalak heran tak mengerti. Tanyanya, titik, mengapa kau bersikap seperti ini hem, kalau aku, kek, orang macam itu harus aku lenyapkan dari dunia ini. Sebab kemudian hari dua orang itu hanya akan membuat kakek repot dan banyak urusan, mengapa mana mungkin dua orang itu menerima begitu saja kau kalahkan? Setidaknya mereka akan lapor kepada Raja Mataram. Oleh laporan itu, tentu Raja Mataram menjadi marah dan berusaha mengerahkan kekuatan untuk menangkap kakek. Bukankah itu hanya akan membuat kakek sendiri repot dan banyak urusan? Berbeda kalau kakek tadi mau bertindak tidak kepalang tanggung. Segala urusan akan selesai sekarang juga, mendengar ucapan gadis cilik ini, sekali ini sindu tidak tertawa. Ia bersungguh-sungguh. Jawabnya, titik, kakek mengharapkan agar engkau mengerti pendapat dan pendirianku. Dan malah, aku minta pula padamu, agar pendirianku ini kau tanamkan dalam sanubarimu dan menjadi pula pegangan hidupmu. Tidak ada sikap yang lebih utama bagi kita yang hidup di dunia ini selalu memberikan kasihnya kepada sesama hidup. Kasih yang tulus, tanpa mengharapkan pamrih untuk keuntungan diri. Sikap kasih ini dapat berbentuk macam-macam perbuatan dan sikap. Dapat pula berujud sesuluh bagi mereka yang gelap pikiran, dapat pula berupa makanan kepada mereka yang kelaparan, dapat menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat dan masih banyak macam lagi. Demikian pula apa yang sudah aku lakukan kepada mereka tadi. Aku berusaha menyadarkan mereka, dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan mereka. Aku percaya bahwa setelah mereka memperoleh kesadaran, mereka akan menyesal dengan perbuatan mereka sendiri, tetapi bagaimanakah kalau mereka tak mau mengerti, dan tak pula mau memperbaiki diri bantah titik. Hem, tentu saja kita tak dapat berbuat apa-apa, dan semua itu kita kembalikan kepada dia yang menentukan segala corak kehidupan di dunia ini. Pendeknya manusia berusaha dan berik setiar. Dan segala ketentuhan di tangan dia sendiri. Titik bukankah berkali-kali aku sudah menasihatkan padamu, sesuai pula dengan pesan guru kita. Hindarkan pembunuhan terhadap sesama manusia. Lebih-lebih engkau sekarang telah menguasai pedang pusaka si buntung. Usahakan segala sikap dan tingkahmu, agar tidak bertentangan dengan amanat guru kita. Hanya dalam keadaan yang amat memaksa saja, apa boleh buat guna menolong nyawa kita sendiri dari ancaman lawan, diingatkan akan amanat gurunya yang sudah meninggal lebih seratus tahun itu, titik Sarining Sih menjadi sadar dan mengerti akan sikap sindu. Ia tadi memang tidak senang karena gadis cilik ini menduga bahwa sikap sindu itu, tentu berhubungan dengan kedudukannya sebagai saudara seperguruan. Terbawa oleh perasaan seperti itu maka titik Sarining Sih mencela sikap gurunya. Ia menjadi lupakan amanat kia geng Purwoto Sidik yang memberi warisan pedang pusaka si buntung. Akan tetapi gadis cilik ini memang seorang gadis yang jujur, maka setelah merasa dirinya bersalah ia cepat minta maaf. Ya, aku yang salah kek, maka mohon kakek Sudim memaafkan titik. Hem, aku tadi terbakar oleh perasaan curiga, sindu tertawa. Memang sikap titik Sarining Sih yang selalu jujur ini besar sekali pengaruhnya sehingga sikap sindu seperti seorang kakek terhadap cucunya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan seenaknya, sambil terus bicara, menuju Tuban. Tetapi ketika mereka mulai menginjakan kaki di wilayah Madiun, sindu dan titik Sarining Sih agak heran. Ia melihat kesibukan para penduduk yang menghias balai desa masing-masing nampaknya para penduduk itu sedang menyambut sesuatu peristiwa yang penting. Kakek, agaknya para penduduk desa ini sedang merayakan sesuatu titik. Mari kita tanyakan mereka merayakan apa kata titik Sarining Sih yang tertarik. Tentu saja sindu mengerti perasaan bocah ini. Sejak ia selamatkan dan ia bawa ke tempat persembunyiannya. Titik Sarining Sih tidak dapat mengalami masa kanak-kanaknya, karena harus tekun berlatih dan menekuni pelajaran ilmu kesaktian dan tata kelahi. Karena hidupnya selalu terasing dari pergaulan dan terpisah dengan kanak-kanak yang sebaya, maka gadis cilik yang baru berusia 12 tahun ini, tentu saja rindu akan keramaian. Baiklah, cu, mari kita masuk dalam warung itu, sahut sindu. Sambil mengisi perut kita bisa menanyakan kepada mereka, dengan sikap seperti dua orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh, artinya mereka menyembunyikan kepandayan, mereka masuk ke dalam sebuah warung yang cukup luas. Warung itu walaupun terletak agak jauh dengan kota Madiun, tetapi menyediakan macam-macam masakan sehingga tak mengembalikan pesanan orang. Letaknya di pinggir jalan yang besar, dan tak jauh dari warung itu terdapat puluhan buah kereta koda dan pedati yang ditarik lembu. Agaknya memang merupakan tempat pemberhentian para sais pedati dan kereta yang sedang mengadakan pengangkutan. Ketika mereka masuk, di dalam warung itu terdapat lebih 20 orang laki-laki sedang jajan. Pada sudut terdapat sebuah meja panjang dikelilingi oleh beberapa bangku panjang. Delapan orang laki-laki duduk mengerombol dan asik bicara. Melihat kera mereka berpakaian jelas bahwa delapan orang itu adalah para sais pedati dan kereta yang sedang jajan. Mereka bicara sambil bergurau di seling pula minum tuak. Pada meja lain, terdapat sembilan orang laki-laki tua dan muda. Bentuk tubuhnya aneka macam, demikian pula pakaian mereka. Ada yang berwok, ada yang hanya berkumis dan ada pula yang tak berferkumis dan tak berjenggot. Mereka duduk seenaknya sendiri, tak mengenal sopan. Ada pula yang berjongkok di atas bangku dengan kakinya yang kotor penuh debu. Bicara mereka keras dan kasar, tanpa peduli orang lain terganggu oleh bicara mereka yang keras itu. Sekali pandang dan melihat kera mereka duduk dan bicara. Sindu sebagai seorang kakek yang sudah luas pengalaman, sudah tahu bahwa kelompok laki-laki ini terdiri dari orang kasar yang suka membawa kemauan sendiri tanpa memperdulikan orang lain terganggu. Sindu sudah terlalu biasa menghadapi orang-orang macam ini maka ia tak terkejut dan segera mengambil tempat duduk tanpa memperhatikan lagi. Titik sarining sih duduk di sampingnya. Akan tetapi gadis cilik ini agaknya tidak senang dengan sikap kelompok laki-laki yang kasar itu. Terbukti pandang matanya tidak senang dan bibirnya cemberut. Melihat itu sindu berbisik, titik orang mempunyai kebebasan bersikap dan berbuat. Maka biarkanlah mereka memuaskan hati mereka. Tetapi kek, di sini adalah warung dan banyak orang jajan. Mengapa mereka bicara kasar dan kotor macam itu titik sarining sih kurang senang? Sebabnya titik sarining sih menjadi tak senang oleh sikap mereka itu, karena bicara orang-orang itu kotor. Mereka membicarakan soal perempuan, keras dan tak malu didengar orang. Sudah tentu sebagai seorang gadis cilik, ia merasa tersinggung. Sindu tersenyum. Ia melirik ke arah meja lain, di mana terdapat tiga orang duduk berdiam diri, sambil makan dengan perlahan-lahan. Mereka itu terdiri dari dua orang pemuda dan seorang gadis. Usia mereka baru belasan tahun dan sekalipun bukan terlalu cantik, akan tetapi gadis muda itu cukup manis. Sebagai seorang yang luas pengalaman, Sindu tahu bahwa sasaran mereka bicara itu adalah tiga orang ini. Jelas bahwa kelompok laki-laki kasar itu sedang mengganggu gadis tersebut dengan kera mereka sendiri. Namun diam-diam Sindu kagum akan sikap tiga orang muda ini yang nampak tenang, tidak memperdulikan orang bicara dan tetap mengisi perut dengan perlahan. Melihat sikap tenang dari mereka itu, dan melihat pula keadaan tiga orang muda ini, Sindu sudah bisa memastikan bahwa tiga orang muda ini bukanlah orang muda sembarangan. Titik, sahut Sindu dengan perlahan setengah berbisik, manusia di dunia ini memang semacam badut-badut yang beraksi di atas panggung. Maka tidak perlu engkau heran dan kaget. Biarkan mereka memuaskan kehendak sendiri, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi, mungkinkah mereka sengaja mencari perkara dengan dua orang pemuda dan seorang gadis itu, kek? Mungkin. Tetapi kita tak punya urusan apa-apa. Biarkan mereka mengurus diri masing-masing, mendengar kata-kata Sindu ini, titik sariningsi berdiam diri. Ia tahu maksud Sindu, bahwa dirinya dilarang mencampuri urusan orang lain. Oleh karena itu setelah pesanan mereka datang, Sindu dan titik segera menghirup kopi panas, kemudian mulai mengisi perut. Dugaan Sindu itu memang tepat. Tiga orang muda itu memang bukan orang-orang muda sembarangan. Mereka merupakan murid dua orang sakti dari perguruan sumbing, yang bernama Bimo dan Kunting. Seperti pernah diceritakan dalam cerita Jakapekik, dua orang tokoh perguruan sumbing yang bernama Bimo dan Kunting ini, merupakan dua tokoh aneh. Kakak beradik. Akan tetapi yang seorang tubuhnya tinggi besar seperti Raksasa dan bernama Bimo sedang yang seorang tubuhnya kerdil muka bernama Kunting. Keanehan dari dua orang tokoh ini, adalah selalu maju berbareng apabila bertelahi. Kalau sudah maju bertarung mengeroyok, mereka merupakan orang sakti pilih tanding. Akan tetapi apabila maju satu persatu, kesaktiannya merosot jauh sekali, ibarat rujak tanpa lombok. Dahulu, dalam cerita Jakapekik, tokoh yang bernama Bimo dan Kunting ini, pernah pula mengeroyok Jakapekik seperti puluhan tokoh sakti yang lain, ketika terjadi penyerbuan di sarang gagak rimang, yang terletak di gunung Arjuna. Tetapi seperti juga tokoh-tokoh sakti yang lain, Bimo dan Kunting ini akhirnya harus tunduk kepada Jakapekik. Karena Bimo dan Kunting ibarat Dwi Tunggali yang tak dapat dipisahkan maka di dalam mendidik tiga orang muridnya ini pun dilakukan bersama-sama. Ilmu masing-masing digabungkan menjadi satu, dan diajarkan kepada tiga orang murid ini. Ada pun tiga orang murid ini bernama Danardono, Danang dan Nuryanti. Antara Danardono dan Nuryanti, merupakan kakak beradik. Sedang Danang, sesuai dengan kehendak gurunya dan juga sudah saling cinta, merupakan tunangan Nuryanti. Mereka sekarang ini sesungguhnya sedang mengemban tugas guru mereka. Sedang dalam perjalanan menuju Surabaya, untuk bertemu dengan Jakapekik. Mereka berhenti dan jajan di warung ini, karena khas dan lapar. Tetapi di luar harapan mereka, datanglah kelompok orang kasar yang jumlahnya sembilan orang. Begitu rombongan itu masuk, keadaan dalam warung menjadi lain. Kalau semula tenang, keadaannya sekarang menjadi agak ribut. Karena sembilan orang kasar itu duduk tak keruan, bicara keras dan kasar di samping pula sering terdengar suara yang nadanya kotor menyinggung kehalusan perasaan wanita baik-baik. Dan sesungguhnya, sejak tadi Nuryanti sudah panas perutnya. Tak kuat rasanya terlalu lama mendengar ocehan tak sopan, dan tingkah laku sembilan orang tersebut yang memuakan. Akan tetapi Danardono dan Danang selalu waspada. Mereka membujuk dan menyabarkan hati Nuryanti, menulikan telinga dan membutakan mata, tak perlu menanggapi. Namun apabila mereka sudah bersikap sabar, dan gerombolan orang-orang tersebut masih dekat dan tak tahu diri, kalau perlu barulah bertindak. Akan tetapi agaknya gerombolan orang kasar itu seperti gerombolan katak di musim hujan. Begitu orang yang mereka jadikan sasaran berdiam diri, mereka menjadi seperti mabuk, beranggapan bahwa tiga orang muda itu takut. Maka mereka menjadi semakin berani dan lebih kurang ajar lagi. Kalau semula mereka hanya menyindir-nyindir dan sasaran bicara mereka samar-samar, makin lama menjadi terang-terangan. Terdengar si berwok yang berkulit hitam, bertubuh kekar, bermulut lebar dengan gigi merongos, berkata setengah berteriak. Ia sekarang terang-terangan menggunakan Nuryanti sebagai sasaran bicara dan perhatiannya. Hehehe, siapa yang tak menjadi ngiler jika melihat gadis semanis dia itu? Relah aku menceraikan tiga orang istriku sekaligus untuk memperoleh si dia, hehehe kakang sembiring, sahut si kurus pucat, dan ia bernama sulipan. Jangan engkau serakah kepada perempuan. Sebaliknya engkau mengalah saja padaku, justru istriku baru seorang, hehehe yang punya tiga mau cerai dan yang punya satu masih kurang. Lalu, bagaimanakah dengan aku ini yang belum punya seorang pun sambut yang bertubuh kerempeng dan muka pucat penyakitan? Perutnya buncit maka ia dikenal dengan nama Dulcembli. Hohoho hehehe, kamu semua bicara tak keruan. Mengapa kamu hanya memikirkan diri masing-masing tegur orang yang paling tua di antara mereka? Tetapi walaupun ia sudah tua, ia tak mau kalah dengan yang muda. Ia tak malu ikut bicara dan membuktikan bahwa orang yang bernama Wiro Belendung ini, tua-tua Keladi. Sejenak ia berhenti, lalu katanya, kita semua sembilan orang. Maka untuk adilnya yang satu dapat yang lain pun harus memperoleh, lima orang laki-laki yang lain, dengan rius segera menyambut. Betul seharusnya memang begitu. Satu dapat, yang lain pun harus dapat, tetapi bagaimanakah dengan dua ekor anjing yang menjaganya tanya sembiring? Hem, apa sulitnya mengebuk anjing cacingan itu sambut sulipan yang kurus pucat. Panas sekali perut Nurianti, dan kedua tangannya pun menjadi gatal mendengar kata-kata mereka yang kurang ajar itu. Namun Danardono dan Danang masih cukup sabar dan melarang Nurianti membuat keributan. Menurut jalan pikiran dua orang pemuda ini, sudah lumrah apabila orang laki-laki yang kasar dan kurang pendidikan, suka membuka mulut kasar dan sembarangan. Dan dua orang pemuda ini berpendapat pula, apabila mereka segera pergi meninggalkan warung ini, semua soal akan selesai. Karena calon suaminya dan kakaknya melarang. Nurianti terpaksa tunduk dan menekan perasaannya, sekalipun sebenarnya sudah ingin sekali menghajar sembilan orang kasar itu. Akan tetapi karena ia harus menekan perasaan, maka tenggorokannya sekarang menjadi seperti menyempit, sulit untuk menelan nasi. Di saat tiga orang saudara seperguruan itu ingin cepat menyelesaikan makan tanpa memperdulikan orang-orang kasar itu, tiba-tiba orang yang paling muda bernama Durkempo mengalihkan pandang matanya ke meja sindu dan titik sari ningsih. Meta pemuda ini mendadak bersinar-sinar dan hidungnya kembang kempis. Walaupun masih kecil, tetapi kecantikannya tak kalah dengan gadis yang sudah masak dan sedang mereka bicarakan. Maka Durkempo menjadi amat tertarik. Kalau boleh memilih, ia lebih suka gadis cilik ini daripada gadis hitam manis itu. Durkempo memperhatikan kakek sindu yang duduk di samping titik sari ningsih. Ketika melihat bahwa kakek itu nampaknya hanya seperti seorang kakek penduduk dusun biasa, yang tidak menunjukkan sesuatu keistimewaan, pemuda ini tak kuasa menahan mulutnya. Katanya setengah berteriak sambil berdiri. Jika begitu, aku memilih yang lain saja. Sekalipun masih kecil, tetapi dia lebih cantik dan menyenangkan, sambil berkata dan bangkit berdiri, Durkempo tidak menyembunyikan rasa tertariknya kepada titik sari ningsih. Ia memandang tak berkedip. Mendengar itu, kawan-kawannya menjadi tertarik dan memalingkan muka. Mendadak yang lain tertawa, dan meti mereka bersinar-sinar. Gadis cilik yang masuknya ke warung tanpa mereka ketahui ini, justru lebih cantik dan menarik. Maka kontan mereka menjadi ribut. Seakan mereka melihat dua buah mangga masak, mereka berebut ingin memperoleh. Kata-kata kotor segera berlompatan dari mulut mereka. Sejak tadi, sebenarnya titik sari ningsih sudah hamat muak melihat sikap tingkah laku dan bicaranya gerombolan orang-orang itu. Hanya karena dilarang oleh sindu dan merasa tidak mempunyai urusan ia tadi menurut dan menahan diri. Akan tetapi ternyata sekarang, gerombolan orang kasar itu tidak tahu gelagat dan tahu diri. Sekarang dirinya dijadikan sasaran pula. Ia menjadi marah dan penasaran sekali. Sekarang tanpa memperdulikan isyarat sindu, gadis cilik ini berdiri dan membentak, hai, tikus-tikus busuk yang tak tahu diri. Janganlah kamu asal dapat membuka mulut dan tanpa aturan, sambil berkata ini sepasang merah, titik sari ningsih menyala marah. Untuk sejenak gerombolan orang-orang kasar itu kaget dan berhenti tertawa, akan tetapi hanya sejenak saja kemudian meledaklah ketawa mereka riuh rendah. Mereka geli melihat sikap dan mendengar kata-kata gadis cilik itu yang sombong. Lalu terdengar semiring yang berwok itu menyahut sambil terkekeh. Hehehe, nona cilik yang cantik engkau marah. Apakah kami kurang berharga bagi engkau dan nona hitam manis itu sambil mengucapkan kata-katanya ini, si berwok melirik ke arah nurianti. Tampak sekali bahwa si berwok ini ingin menarik perhatian gadis itu. Tiga orang saudara seperguruan itu kaget dengan terjadinya perubahan suasana. Mereka tadi masih cukup bersabar, sekalipun sembilan orang itu sengaja menggoda nurianti. Akan tetapi ternyata, begitu menyinggung gadis cilik tersebut, segera disambut dengan sikap gadis cilik itu yang marah. Diam-diam tiga orang bersaudara ini khawatir juga, jika terjadi perkelahian. Sebab mereka melihat bahwa kaget yang masih tetap duduk itu tidak tampak mempunyai keistimewaan. Maka mereka segera menduga, bahwa kaget itu hanyalah seorang petani yang lemah. Tentu saja mereka menjadi salah duga terhadap sindu. Sebagai seorang sakti mandraguna seperti dia, gampang saja untuk menyembunyikan keadaannya. Namun apabila orang mau memperhatikan sepasang metu sindu yang lain daripada yang lain, orang akan segera tahu keadaannya yang sebenarnya. Sepasang metu sindu itu, di tengah-tengah mata, terdapat semacam kristal yang bersinar-sinar bening akan tetapi redup. Tanda seperti ini, hanya diperolah oleh seorang yang telah mencapai tingkat tenaga sakti yang sempurna. Dan kalau sekarang ini sindu bersikap tenang, bersikap seperti seorang yang bodoh, bukan lain karena ia sudah bisa menduga secara tepat, bahwa sembilan orang itu hanyalah orang-orang kasar saja. Mereka mempunyai kepandayan yang lumayan, namun merupakan ilmu tata kelahi tingkat rendah saja. Maka sindu tak mengkhawatirkan keadaan titik. Malah kemudian timbulah niatnya untuk memberi pengalaman kepada muridnya ini, dalam menghadapi musuh yang sebenarnya. Kalau harus menghadapi sembilan orang sekaligus, yang hanya terdiri dari orang-orang kasar macam itu titik-titik sarining setakan kalah, sekalipun dalam usaha mengalahkannya memerlukan waktu cukup lama. Akan tetapi kalau benar terjadi perkelahian, sindu percaya bahwa tiga orang muda itu tak akan tinggal diam. Terutama si gadis hitam manis itu, tentu akan membantu cucunya. Di saat itu terdengarlah suara si bopeng durkempo yang menyambut kata-kata sembiring dengan garang, Ha, agaknya nona cilik yang cantik ini belum tahu siapakah kita ini, berani lancang mulut. Huh, rasakan nanti apabila kamu jatuh ke tangan kami, heh, heh, heh. Ucapan si bopeng ini segera disambut oleh kawan-kawannya dengan mulut yang tertawa lebar, sehingga tampaklah gigi mereka yang kuning tidak pernah mengenal sikat gigi. Sikap mereka yang memuakan itu, membuat Nurian tidak kuasa lagi menahan hati. Dengan gerakannya yang amat gesit, ia sudah meraup beberapa butir onde-onde. Begitu lengan gadis hitam manis bergerak, segera menyambarlah onde-onde itu berturut-turut ke arah mereka yang sedang tertawa. Dan ternyata sambitan Nurianti ini tepat sekali. Mulut yang masih tertawa lebar itu kemudian disumbat onde-onde. Haep, buk, lima orang di antara mereka yang tak sempat menghindar, telah tersumbat oleh onde-onde, kaget dan mendelik tak bisa bernafas. Empat orang yang lain tidak menderita, karena sempat melihat dan memiringkan kepala, menghindari sambitan onde-onde itu. Titik sarining sih ketawa cekikikan saking geli, melihat lima orang itu tersumbat mulutnya oleh onde-onde, sehingga tak dapat bernafas. Hai, hai, hiik, itulah upahmu tikus-tikus tak aturan. Jika kurang, nih makanlah titik sarining sih yang penasaran itu, tak mau ketinggalan dan beraksi, memamerkan kepandainya menyambit. Beberapa butir kacang goreng segera menyambit ke arah mereka. Orang-orang itu berusaha menghindarkan diri sambil melompat. Namun tak urung mereka meringis juga, karena bagian tubuh yang terkena sambitan kacang goreng itu terasa pedas dan panas. Lebih-lebih pada bagian tubuh yang tidak terlindung oleh pakaian di samping panas juga terasa pedih. Titik sarining sih makin terkekeh geli. Ia senang sekali melihat mereka kesakitan. Sebaliknya tiga orang saudara seperguruan sumbing itu terbelalak. Sekarang baru terbukalah match mereka, bahwa sekalipun kecil gadis itu bukanlah bocah sembarangan. Sambitannya dengan kacang goreng tadi membuktikan keadaan gadis itu sendiri. Mereka menjadi gembira. Kalau gadis yang masih cilik itu saja bukan sembarangan, tentu kakek yang tampaknya ketololan itu pun bukan kakek sembarangan pula. Agaknya memang kakek itu sengaja menyembunyikan kepandainya. Sementara ini para sais pedati dan kereta yang tadi bergerombol sambil minum tuak, menjadi kaget dan khawatir. Mereka cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Dua orang yang sudah mabok, segera diseret dan dipaksa kawan-kawannya keluar dari warung. Mereka khawatir ikut terlibat dalam keributan ini. Apalagi bagi para sais ini, sudah cukup kenal siapakah adanya sembilan orang kasar itu. Mereka merupakan sebagian dari orang-orang gerombolan kendeng yang memang terbiasa berbuat sewenang-wenang terhadap penduduk yang lemah. Takut akan akibat-akibat yang mengerikan itulah maka orang-orang yang semula jajan dalam warung itu cepat menyingkir. Meskipun demikian mereka tidak cepat pergi. Mereka ingin menonton akhir dari keributan yang terjadi sekarang ini. Sementara itu pemilik warung dengan setengah meratap segera menghampiri dan membujuk titik sariningsi dan nurianti. Nona, ah, ampun, saya harap Nona jangan membuat ribut dalam warung ini. Selaka, ah, bisa hancur berantakan perabot warung ini, nurianti dan titik sariningsi saling pandang sesaat. Walaupun mereka belum saling kenal bibir mereka tersenyum dan kemudian saling mengangguk. Mereka segera sependapat untuk keluar dari warung ini. Kata nurianti, baiklah. Biarlah tikus-tikus busuk itu kami hajar di luar warung. Hampir berbareng nurianti dan titik sariningsi sudah bergerak keluar warung. Danardono dan Danang cepat pula menyusul keluar, karena hati dua orang pemuda ini terasa tegang juga. Sebaliknya sindu tenang-tenang saja bangkit dari tempat duduknya dan melangkah perlahan keluar warung. Jangan lari teriak si berwok semiring sambil mendahului melompat keluar. Yang lain pun tak mau ketinggalan cepat menyusul keluar warung. Di luar warung, nurianti dan titik sariningsi sudah berdiri berdekatan menghadap ke warung. Sedang danardono dan Danang berdiri di tempat agak jauh. Demikian pula sindu, berdiri bersandar pada batang pohon dengan sikap yang tak ajuh. Sebabnya Danardono dan Danang agak menjauhi karena mereka dilarang oleh nurianti ikut campur. Mereka tak berani membantah, namun damdiam mereka siap siaga untuk bertindak apabila nurianti dan gadis cilik yang belum mereka kenal itu dalam bahaya. Demikianlah, dalam waktu singkat sembiring dengan kawan-kawannya itu sudah keluar semua dari warung dengan sikapnya yang bergegas. Sembilan orang itu berdiri berjajar dengan bentuk seperti kipas. Jelas bahwa mereka siap untuk melakukan keroyokan. Mereka bersikap seperti ini adalah karena khawatir kalah. Maka bagi anggauta-anggauta gerombolan kendeng anak buah Kirtaji ini, tak pernah segan berbuat apapun justeru yang penting bagi mereka adalah kemenangan. Tetapi sekalipun demikian. Wiro Blendung yang merupakan orang tertua di antara mereka, dan merupakan pimpinan pula masih berusaha menunjukkan kegarangannya. Bentaknya, hai, bocah. Apa yang kamu andalkan berani bertingkah dan sombong di hadapan kami? Huh, sebelum terlanjur kami marah, berlututlah dan mohon ampun. Kami orang-orang kendeng masih bisa bersikap murah kepada pihak yang pandai mengenal adat dan gelagat, mendengar disebutnya kendeng agak terkejut juga dan Ardono, dan Nang dan Nurianti. Sebelum mereka berangkat menunaikan tugas dari guru mereka sudah memperoleh pesan agar dalam perjalanan selalu bersikap hati-hati. Lebih-lebih apabila berhadapan dengan orang-orang kendeng. Sebab kecuali gerombolan kendeng itu anggotanya berjumlah banyak, juga dipimpin oleh seorang sakti mandraguna, yang bernama Kirtaji. Ternyata sekarang tanpa mereka duga, berhadapan juga dengan orang-orang kendeng. Dan benar seperti apa yang sudah dikatakan oleh guru mereka, bahwa orang-orang kendeng memang suka membawa kemauan sendiri, dan suka membuat keributan. Akan tetapi sebaliknya titik sarining sih tidak menjadi terkejut maupun gentar, mendengar disebutnya nama kendeng itu. Di samping gadis cilik ini merasa mampu menghadapi orang-orang itu, juga sekarang ini pun gurunya hadir. Apa yang harus ia takutkan? Hai hai hii, apa sih gagahnya orang kendeng, sehingga begitu sombong dan sewenang-wenang terhadap sesama orang ejek titik sarining sih sambil terkekeh. Orang lain boleh takut kepada gerombolanmu yang jahat dan liar. Akan tetapi aku titik sarining sih tidak takut berhadapan dengan tikus-tikus busuk macam kamu. Hayo, ingin maju satu-satu ataukah mau mengeriok? Mari kita buktikan. Siapakah yang harus berlutut minta ampun dan meratap-ratap sebenarnya Nurianti agak khawatir setelah mendengar bahwa sembilan orang itu anggauta-anggauta gerombolan kendeng. Akan tetapi untuk mencela ia tak berani, karena belum kenal. Ia takut kalau gadis cilik yang belum dikenalnya menjadi marah dan salah paham. Oleh karena itu ia hanya berdiri dengan sikap yang waspada. Kurang ajar bentak si Bopeng Durkampo sambil mendelik. Benar-benarkah kamu berani melawan kami? Huh orang yang berani melawan kami akan tahu akibatnya nanti. Yang perempuan akan kami jadikan permainan sebagai bukan manusia lagi. Sadang yang laki-laki akan kami siksa sampai setengah mampus. Mendengar ucapan orang yang demikian merendahkan dan menghina serta menunjukkan keliaran dan kesewenangan itu, titik sarining sih sudah tak kuasa menahan sabarnya lagi. Ia sudah berteriak nyaring sambil menerjang maju. Bangsat busuk. Tutup mulutmu. Akulah yang berani melawan kamu baik satu persatu maupun kamu keroyok, sindu yang merasa khawatir kalau titik sarining sih tak kuasa menahan perasaan dan membunuh orang cepat-cepat memperingatkan lewat Aji Pameling, cucuku titik, ingatlah. Engkau tak boleh membunuh sesama manusia. Boleh mereka kau hajar biar kapok, tetapi jangan sampai mati terbunuh. Mendengar peringatan halus yang menyusup ke dalam telinganya itu, titik sarining sih tersenyum. Tubuh yang kecil itu sudah melesat dengan amat ringannya menerjang maju. Tangan yang kecil itu, yang kiri bergerak lebih dahulu dengan cengkeraman, sedang tangan kanan membentuk tinju untuk memukul lawan. Yang dijadikan sasaran serangannya, adalah si Bopeng Durkempo. Karena orang inilah yang paling menjengkelkan dan mengucapkan kata-kata yang menyinggung kehalusan perasaannya. Sebaliknya Durkempo juga tidak takut. Ia berpendapat, mana mungkin hanya berhadapan dengan bocah sekecil itu sampai kalah? Maka dengan garangnya pemuda yang berwajah Bopeng ini melompat maju. Giginya yang kuning tak pernah berkenalan dengan sikat gigi meringis. Diam-diam ia memastikan sekali gebrak akan dapat menangkap, memeluk dan menggerayangi gadis ini. Kalau dirinya merasa pasti bakal menang, memang tidak terlalu sombong. Dalam kelompoknya ia seorang yang paling mahir berkelahi dengan ilmu tangan kosong. Lebih-lebih tentang ilmu tata kelahi yang dicampur dengan gaya gulat. Lawan yang kurang hati-hati, begitu tertangkap oleh lengannya yang kuat sulit bisa lepas lagi. Begitu melihat tangan kiri gadis itu bergerak mencengkeram kepala, Durkempo cepat merendahkan kepalanya setengah membungkuk. Pukulan tangan kanan titik sarining sih ia tangkap, dan apabila berhasil akan segera ia dekap tidak berkutik lagi. Titik sarining sih justru belum mempunyai pengalaman. Maka walaupun gadis ini dapat bergerak selincah burung walet, dan cepat pula gerakannya, hampir juga lengan kanannya berhasil ditangkap lawan. Dalam kagetnya gadis ini memekik tertahan. Tubuhnya dengan amat ringannya sudah melenting ke udara sehingga tangkapan lawan luput. Di udara gadis ini berjungkir balik. Kaki di atas kepala di bawah. Jari tangannya berkembang membentuk cakar garuda. Tangan kiri siap untuk mencengkeram kepala lawan, sedang tangan kanan yang akan bergerak mendahului untuk menusuk mata. Dengan serangan macam ini apabila lawan menghindarkan matanya dari serangan, tangan kirinya akan segera mencengkeram leher atau kepala lawan. Dur Kempo yang tadi sudah merasa pasti dapat menangkap titik sarining sih terbelalak heran ketika tiba-tiba lawannya lenyap. Namun ia segera mendengar ketika mendengar teriakan kawan-kawannya, yang memperingatkan awas serangan dari atas. Maka dengan sikap kaki terpentang, lutut agak ditekuk sedikit dengan kuda-kuda kuat, ia segera siap menghadapi sambaran tangan lawan. Tangan kanan lawan yang menyambar ia tangkis dengan tangan kiri, kemudian tangan kiri yang bermaksud mencengkeram ia sambut dengan cengkeraman pula untuk menangkapnya. Aduh tetapi tiba-tiba terdengar pekek dur Kempo yang nyaring, lalu tubuhnya bergulingan di atas tanah. Orang kasar yang mengandalkan kepandainya bergulat ini tertipu. Begitu serangannya disambut lawan, titik sarining sih menggunakan kesempatan tak terduga-duga kakinya yang kecil sudah menendang, lalu meloncat turun ke tanah. Tendangan titik sarining sih yang tak terduga-duga itu telah mengenakan tepat di bagian ulu hati. Maka sesudah tubuh dur Kempo bergulingan beberapa saat, orang bopeng itu tak bergerak lagi karena pingsan. Dua orang kawannya segera menolong. Sedang yang lain berteriak marah sambil melompat maju. Ternyata begitu seorang kawannya direbohkan lawan, mereka menjadi penasaran dan berusaha mengeroyok. Akan tetapi titik sarining sih yang percaya akan kemampuannya dan di samping itu kakeknya hadir, ia menyambut majunya delapan orang itu dengan cekikikan mengejek. Hai hai, hieik, bagus. Memang begitulah seharusnya, jangan maju satu persatu. Orang-orang macam kamu yang suka berbuat sewenang-wenang, memang perlu dihajar biar tahu adat sedikit. Ucapan ini sesungguhnya berbau sombong bagi gadis sekecil titik sarining sih. Sebab walaupun mereka ini merupakan orang-orang kasar dan hanya mengenal ilmu tata kelahimurahan, namun mereka sudah banyak pengalaman. Di samping gabungan tenaga mereka juga tak bisa diabaikan. Tentu saja ejekan gadis cilik ini membuat mereka marah sekali. Maka sambil menggeram marah, delapan orang itu segera bergerak mengurung. Wiro Blendung sebagai pemimpin memberikan aba-aba penyerangan secara teratur. Jika titik sarining sih menyambut serangan dari arah depan, dari bagian yang lain segera menolong dan menyerang. Tetapi sekalipun masih kecil, titik sarining sih adalah seorang gadis yang tabah, di samping pula dapat bergerak ringan seperti burung walet. Begitu merasa dari belakang, kiri dan kanan menyambar angin serangan ia sudah melenting ke atas dengan mendadak. Akibatnya delapan orang pengeroyok itu tak menduga dan mereka pun terlalu bernafsu, mereka tak kuasa menarik tangan masing-masing dan terjadilah mereka saling tabrak dan saling pukul sendiri. Titik sarining sih yang sudah berdiri di belakang mereka tertawa cekikikan saking geli. Ejeknya, Hei hei hei, jangan berebut di situ. Lihatlah aku di sini wajah delapan orang itu menjadi merah dan makin penasaran. Mereka segera kembali mengurung gadis cilik itu. Kemudian Wiro Blendung mendahului untuk membuka serangan lagi. Namun seperti yang tadi terjadi. Mereka seperti menyerang bayangan. Malah beberapa di antara mereka harus meringis menahan sakit, karena gadis cilik itu dengan kecepatan tak terduga sudah membagi hadiah tinju dan tendangan. Yang paling banyak memperoleh hadiah adalah si berwok sembiring. Kecuali dadanya terasa sesak oleh tendangan gadis itu, juga pipi kanan dan pipi kirinya sekarang terasa panas dan matang biru oleh pukulan tinju titik sarining sih. Saking marah dan malunya si berwok sembiring menjadi lupa daratan. Bukan saja tidak malu mengeroyok gadis cilik, namun ia kemudian mendahului yang lain mencabut goloknya. Sering golok mengkilap tajam telah terpegang tangan kanan. Bentaknya. Karena engkau membandel dan tak tahu adat, terpaksa kami bicara dengan senjata sering, sering-sering yang lain pun sudah mengikuti jejak sembiring menghunus senjatanya pula. Ternyata senjata mereka serupa. Berujud golok yang putih mengkilap tajam. Melihat lawan sudah memegang senjata. Titik sarining sih menjadi gembira, ia sudah menggerakkan tangan untuk mencabut pedang pusaka si buntung. Akan tetapi tiba-tiba ia mengurungkan niatnya begitu mendengar bisikan dari kakeknya lewat Aji Pameling. Titik, jangan engkau menghunus pedang. Tampaknya mereka garang, tetapi bagimu tak membahayakan. Gunakan ilmu tangan kosong keleret tahun. Hanya dengan tangan dan kakimu, engkau tentu dapat mengatasi. Tetapi titik, engkau jangan terburu nafsu. Engkau harus menggunakan kewaspadaanmu karena golok tak bermata, sekalipun hatinya agak ragu harus menghadapi lawan yang mengeroyok dengan senjata namun titik sarining sih tidak gentar. Ia percaya akan bisikan gurunya. Bahwa dengan ilmu tangan kosongnya, akan dapat mengatasi lawan. Maka kata gadis cilik ini mengejek, Hai, hai, hik, pisau dapur alat menyembelih tikus itu engkau pamerkan di depanku. Mari kita buktikan, mampu atau tidak aku melawan kamu dengan tangan kosong siut, Wut, sing delapan orang anggau takendeng itu sudah mulai menerjang maju dengan golok. Mereka sungguh penasaran menghadapi bocah ini, sudah harus mengeroyok belum juga dapat mengatasi. Maka dengan mengandalkan ketajaman golok ini, mereka berusaha memperoleh kemenangan. Tidak peduli lagi apakah gadis cilik yang cantik itu terpaksa menderita luka parah atau mampus oleh golok mereka. Tering-tering-tering, plak buk, aduh jari tangan titik sarining sih dapat menyentil punggung golok lawan yang menyerang berturut-turut, sehingga menyeleweng atau terpental. Di saat itu dengan kecepatan luar biasa, kaki tangannya sudah bergerak membalas. Sembiring dan dulcempli malah tak kuasa lagi menahan mulutnya berteriak karena kesakitan. Hidung sembiring terpukul dan keluar kecapnya, sedang perut dulcempli yang buncit penuh cacing itu, telah tertendang telak sekali, dan terpaksa orang buncit ini membuang goloknya mendekat perutnya sambil berjingkrakan. Tetapi peristiwa ini makin membuat Wiro belendung penasaran. Sambil berteriak memberi semangat kepada kawan-kawannya ia memimpin penyerangan. Namun titik sarining sih dapat bergerak seperti bayangan setan, sehingga semua golok itu tak pernah berhasil menyentuh ujung bajunya. Akan tetapi karena titik sarining sih tetap melayani para pengeroyok itu dengan tangan kosong, hal ini membuat Nurianti amat khawatir. Sejak tadi ia memang berdiri menonton penuh rasa kagum, melihat kera, titik sarining sih memberi perlawanan. Diam-diam ia pun mengakui, bahwa sekalipun kecil, tingkat gadis cilik itu malah di atas tingkat kepandainya sendiri. Akibatnya Nurianti tak kuasa menahan hatinya ia sudah melompat ke depan sambil berteriak ditujukan kepada titik sarining sih, Maafkan aku, adik cilik. Aku tak kuasa berdiam diri dan menonton, setelah mereka tanpa malu lagi mengeroyok engkau dengan senjata begitu melompat ke depan sambil menggerakkan pedangnya, segera terdengar suara benturan senjata yang nyaring. Ternyata oleh sambaran pedang Nurianti yang kuat, tak tercegah lagi golok dua orang pengeroyok sudah terpental terbang. Kemudian tanpa dapat dicegah lagi, Nurianti sudah melompat dan berdiri di dekat titik sarining sih, disambut oleh senyum manis yang menyungging bibir. Kata titik, terima kasih, Mbak Kiu, mengapa adik tak bersenjata tanya Nurianti setengah menegur, karena gadis ini khawatir. Aku tak punya senjata, Mbak Kiu, tetapi dengan dua tangan dan dua kaki, aku tak takut menghadapi mereka, sahut titik sarining sih. Jawaban ini terdengar seperti sombong. Seakan titik sarining sih membanggakan kepandainya. Akan tetapi yang benar, titik sarining sih menjawab sejujurnya. Hal itu karena ia sudah dilarang oleh sindung menggunakan senjata si buntung, maka dengan demikian ia benar-benar tidak mempunyai senjata. Karena tiada senjata, maka tak ada jalan lain lagi kecuali harus mengandalkan kepada kekuatan dua tangan dan dua kakinya. Akan tetapi ketika itu para pengeroyok sambil berteriak sudah kembali menerjang maju dengan gemas. Maka Nurianti tak sempat membuka mulut. Untuk memberi perlawanan yang menguntungkan. Nurianti segera mengambil tempat di belakang titik sarining sih, dan beradu punggung. Siut, wut tering, tering, kering, ah serangan delapan batang golok lawan itu dapat dihalau oleh dua gadis ini dengan gampang. Golok yang disentil oleh titik sarining sih segera terpental dan menyeleweng, disusul tendangan kilat yang tak terduga. Sikurus pucat cacingan dengan perut buncit yang bernama dulcempli itu, untuk kedua kalinya menderita kesakitan. Kalau tadi perutnya yang buncit kena tendangan kaki titik sarining sih, sekarang harus terpental beberapa meter jauhnya, berteriak-teriak kesakitan sambil mendekat perutnya. Sebab dengan bantuan Nurianti, maka titik sarining sih menjadi berkurang lawannya. Tendangan pada perut yang dikirim titik sarining sih lebih keras lagi, dan membuat dulcempli tak kuasa berdiri lagi, sebaliknya Nurianti yang menangkis dengan pedang, berhasil menerbangkan dua golok lawan dan memberi hadiah tendangan yang membuat sikurus pucat sulipan berteriak kesakitan, perutnya muak dan muntah, sedang matanya gelap. Celakanya sulipan terhuyung mundur ke arah selokan yang berair. Ke copak, sulipan terpaksa masuk selokan hingga basah kuyuk. Kemudian orang ini merangkak sambil meringis untuk menghindarkan diri mati ternam air, karena yang mengeroyok sekarang tinggal enam orang maka titik sarining sih dan Nurianti menjadi lebih garang. Dalam dua gebrakan menyusul, Wiro Belendung memekik nyaring sambil mendekat pundaknya dengan tangan kiri. Dari pundak itu membanjirlah darah merah akibat tertikam pedang Nurianti. Sebaliknya si berwok semiring terpental beberapa meter jauhnya oleh tendangan titik sarining sih lalu muntah darah segar. Karena kehabisan kawan dan merasa gentar, empat orang yang lain cepat melompat dan bersuit nyaring. Durkempo yang masih menggeletak segera disambar oleh seorang kawannya sedang yang lain lari jatuh bangun saking ketakutan. Nurianti yang masih penasaran, melompat ke depan untuk mengejar, masih memegang pedangnya yang bernoda darah Wiro Belendung. Akan tetapi gadis itu segera berhenti ketika mendengar teriakan danang yang mencegah. Yanti! Jangan! Biarkan mereka pergi, melihat semua musuh sudah lari terbirik-birit. Titik sarining sih gembira dan menghampiri Nurianti. Hei kau hebat, Mbak Kiu! Siapa namamu? Kalau aku eh, namaku titik sarining sih, aku Nurianti, sahut Nurianti sambil tersenyum pula. Ia penuh rasa kagum. Kemudian sambil menuding ke arah sindu ia bertanya. Dan siapa orang tua itu? Oh, dia kakeku, sahut titik sarining sih. Dua orang gadis ini kemudian sambil bergan dengan tangan menuju ke arah sindu berdiri. Nurianti memanggil Danang dan Danardono, maka kemudian dua orang pemuda itu pun melangkah menuju ke tempat sindu. Mari kita meninggalkan tempat ini, mencari tempat yang lebih tenang, kata sindu sambil melangkah sehingga empat orang muda-mudi itu terpaksa harus mengikuti. Bukan tiada maksud sindu mengajak mereka pergi. Pertama ia tak menginginkan peristiwa yang baru terjadi membawa akibat yang buruk bagi penduduk desa itu. Yang kedua, sebagai seorang tua yang luas pengalaman, tentu saja sudah tahu tentang gerombolan kendeng di bawah pimpinan Kirtaji. Tentu mereka yang baru saja kalah itu dalam waktu singkat akan kembali sambil mengundang tenaga bantuan. Sindu tak ingin peristiwa ini berlarut-larut. Maka jalan yang terbaik apabila secepatnya meninggalkan tempat terjadinya peristiwa. Dalam pada itu diam-diam sindu juga tertarik kepada tiga orang muda ini. Ia ingin bertanya, murid siapakah mereka ini, dan mau pergi kemana? Mereka kemudian tiba di sebuah hutan kecil. Sindu mendahului duduk di atas rumput tebal. Empat orang muda itu pun mengikuti jejaknya, duduk di depan kakek itu setelah lebih dahulu memberikan hormatnya sesuai dengan kedudukan orang-orang muda itu. Sindu mengangguk-angguk sambil tersenyum memperoleh penghormatan orang muda itu. Dalam hati memuji, bahwa tiga orang muda yang belum dikenalnya ini, pandai menempatkan diri sebagai orang muda. Duduklah yang enak, anak-anak, dan bolehkah aku yang tua ini bertanya kepada kalian, tentang nama dan gurumu sindu bertanya dengan bibirnya tetap menyungging senyum. Titik Sarining Sih yang merasa senang sekali dapat berkenalan dengan tiga orang muda ini, telah mendahului menjawab. Kek, Mbak Kiyu ini bernama Nuriyanti. Dan ini kakang Danar Dono, di samping kakak seperguruan juga kakak kandungnya. Sedang ini, adalah kakang Danang. Tadi mereka menerangkan padaku bahwa mereka murid dua orang tokoh sakti perguruan sumbing, kakek Bimo dan Kunting, ah, seru sindu tertahan. Benarkah tiga orang bersaudara itu mengangguk-mengiakan? Dan sindu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Hem aku sudah lama mendengar nama besar guru kalian, sebagai tokoh perguruan sumbing yang jujur dan perwira. Maka sungguh beruntung, anak, kalian merupakan murid tokoh sakti itu, terima kasih, Paman, Sahut dan Ardono mewakili saudara-saudaranya. Dan kami yang muda, merasa amat beruntung sekali dapat bertemu dan berkenalan dengan Paman Sindu, ah, kalian sudah mengenal aku sindu terbelalak keheranan. Titik Sarining Sih cekikikan. Hai hai hik, mengapa kakek o kaget? Akulah yang sudah memperkenalkan nama kakek. Dan aku juga menceritakan tentang peristiwa kemarin, ketika kakek mau dipaksa oleh bekas kakak seperguruan kakek. Namun tanpa kesulitan, kakek telah berhasil mengalahkan bekas kakak seperguruan itu, Sindu mengerutkan alis mendengar jawaban muridnya ini. Sesungguhnya ia merasa tidak senang akan kelancangan titik Sarining Sih ini. Akan tetapi perasaannya ini dalam waktu singkat sudah terusir. Sebab muridnya ini memang tak bersalah. Dia hanya menceritakan apa yang terjadi dan diketahui. Bagi seorang bocah yang baru berusia 12 tahun seperti muridnya ini, tentu saja peristiwa macam itu merupakan peristiwa yang amat menarik. Dan tentu saja bocah itu menjadi bangga, begitu menyaksikan orang yang menjadi gurunya menang dalam berkelahi. Sebagai seorang bocah yang kare berpikirnya masih amat sederhana tentu saja tanpa dipesan, segala hal yang dilihat dan diketahui, tentu suka sekali menceritakan kepada orang lain. Ia merasa bangga lebih tahu dari orang lain. Dengan begitu, titik Sarining Sih tak bersalah. Malah Sindu sendiri yang merasa bersalah, mengapa ia kurang hati-hati. Tetapi sekalipun demikian, ia agak khawatir kalau titik Sarining Sih tadi menceritakan pula tentang kedudukannya yang pernah dipangku di Mataram. Maka pancingnya kepada muridnya, apa saja yang sudah engkau ceritakan aku tidak menceritakan apa-apa kecuali tentang terjadinya perkelahian kakek dengan dua orang bekas kakak seperguruan kakek, sahut titik Sarining Sih. Apakah kakek marah Sindu tersenyum sambil menggeleng? Kemudian ia mengalihkan pembicaraan dan bertanya kepada tiga orang muda itu. Tempat ini begitu jauh dengan gunung sumbing. Apakah kalian saat ini sedang menyelenggarakan perjalanan jauh benar paman, sahut nurianti, memang saat ini kami sedang menuju Surabaya, melaksanakan perintah guru, ke Surabaya Sindu kaget. Mungkinkah kalian bisa masuk daerah terlarang itu kalau Sindu kaget dan mengucapkan kata-kata seperti itu, memang tidak aneh. Sebab sepengetahuan Sindu wilayah Surabaya merupakan daerah tertutup, yang dikurung oleh pasukan Mataram. Karena Sindu tampak kaget, tiga orang muda ini pun menjadi kaget juga. Tanya Danang agak keragu-ragu, benarkah itu, paman, bahwa Surabaya merupakan daerah terlarang? Mengapa sebabnya? Apakah mempunyai hubungan dengan bakal dilangsungkannya perkawinan antara Kang Jeng Adipati Pangeran Pekik dengan Gusti Kang Jeng Ratuhan dan Sari itu apa Sindu makin kaget lagi? Kau bilang bahwa Gusti Kang Jeng Ratuhan dan Sari bakal kawin dengan Jaka Pekik yang dahulu memusuhi Mataram itu. Tiga orang muda ini melegak mendengar pertanyaan Sindu ini, dan menjadi bingung. Untuk beberapa saat tiga orang muda ini saling pandang dan saling bertanya dengan pandang mati mereka. Sedang titik Sari Ningsih yang biasanya ceriwis itu, berdiam diri pula karena tak tahu tentang soal yang baru dibicarakan. Gadis cilik ini memandang mereka bergantian, agaknya penuh perhatian pula. Untung bahwa Sindu segara sadar, bahwa sudah cukup lama ia terasing dari pergaulan masyarakat, dan buta pula tentang keadaan negara Mataram. Lebih tiga tahun lamanya ia bersembunyi dan menggembeleng titik Sari Ningsih dan dirinya sendiri. Maka siapa tahu selama waktu itu sudah banyak terjadi perubahan tanpa diketahui? Ingat akan soal ini, maka Sindu cepat berkata, Eh, nanti dulu, anak, hem, apakah sudah banyak terjadi perubahan selama tiga tahun terakhir ini? Aku, ya, lebih tiga tahun lamanya terasing dari pergaulan, dan buta akan kabar peperangan. Cobalah, anak engkau ceritakan apa yang engkau ketahui, mendengar itu, Dan Nardono cepat bisa menduga mengapa sebabnya Sindu tadi menyebut Surabaya daerah terlarang. Dan sesuai dengan pengakuan Sindu, maka pemuda ini dapat menduga, Bahwa kiranya kakek ini tidak tahu bahwa antara Mataram dan Surabaya sekarang sudah terjalin hubungan yang baik, Dan malah akan dilangsungkan perkawinan antara Ratuhan dan Sari dengan Jakapekik. Menduga demikian pemuda ini segera menjawab, Paman, sepanjang yang saya ketahui, Surabaya sekarang sudah tunduk dan mengakui kedaulatan Mataram, Karena Surabaya sudah dikalahkan. Pangeran Pekik tetap diangkat sebagai Adipati Surabaya, Malah kemudian atas perkenan Ingkang Sinuhun Sultan Agung akan dikawinkan dengan Gusti Kangjeng Ratuan dan Sari, Mendengar keterangan singkat dari Danardono ini, Sindu mengangguk-angguk. Sekarang baru diketahui bahwa perang telah selesai. Adipati Surabaya yang merupakan lawan terkuat bagi Mataram telah berhasil ditundukan. Diam-diam ia gembira bahwa perang telah selesai. Tetapi juga merasa agak malu bahwa begitu kembali menerjunkan diri ke dalam masyarakat, Dirinya sekarang ini ibarat seorang dungu yang tak tahu mana utara dan mana selatan. Ia buta akan keadaan. Agar para pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas soal jatuhnya Surabaya ini, Baiklah kiranya serba sedikit diungkapkan tentang jatuhnya Surabaya oleh penyerbuan Mataram itu. Seperti sudah diceritakan serba sedikit pada bagian depan cerita ini, bahwa setelah cukup lama mengepung Surabaya tak berhasil menundukan, maka pasukan Mataram yang jumlahnya puluhan ribu orang itu ditarik mundur. Keuntungan yang diperoleh gerakan pasukan Mataram itu yang terang berhasil menundukan tuban, gresik dan jaratan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun L6224 selama lebih kurang dua tahun, ketenangan Surabaya tidak pernah diusik, dan Mataram tidak pernah mengadakan penyerbuan lagi. Di saat Surabaya tidak diancam oleh Mataram ini, Jaka Pekik memperoleh kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan sahabat-sahabatnya, para tokoh sakti dari beberapa perguruan. Maksudnya Jaka Pekik minta bantuan para tokoh sakti itu, agar bersedia memperkuat Surabaya dalam menghadapi Mataram. Akan tetapi para tokoh sakti itu menolak, apabila mereka harus membantu Surabaya terang-terangan. Hal itu bukan karena tidak simpati kepada perjuangan Jaka Pekik. Tetapi adalah untuk menyelamatkan perguruan dan murid-muridnya dari ancaman Sultan Agung, justru yang mereka tempati adalah wilayah Mataram. Maka kemudian mereka hanya mengirimkan bantuan murid-murid perempuan yang terpilih, untuk memperkuat pertahanan Surabaya. Apa yang mereka lakukan bukan lain semacam balas jasa atas kebaikan Jaka Pekik sebelum bertemu dengan ayahnya, dan sebelum diserahi tugas sebagai penguasa Surabaya. Sebagai akibat banyaknya bantuan dari beberapa perguruan itu maka Surabaya menjadi makin kuat. Sulit bagi Mataram untuk menundukkan Surabaya. Karena pasukan Surabaya bertahan di sepanjang benteng alam yang berujud sungai Mas dan Porong. Akan tetapi sebaliknya pihak Mataram pun cerdik sekali. Sultan Agung tahu, bahwa beberapa wilayah timur terpengaruh oleh Surabaya. Maka pada tahun L024, berangkatlah pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Sujono Puro, langsung memukul Madura. Di mana daerah Madura ketika itu dibagi menjadi lima kabupaten, ialah Arisbaya, Pamekasan, Sumeneb, Sampang dan Balega. Pada mulanya memang pasukan Laut Mataram itu dipukul mundur setelah berhasil mendarat, akan tetapi sesudah itu pasukan Mataram maju kembali, dengan bantuan gentuman meriam. Namun ternyata pasukan Balega merupakan prajurit-prajurit gagah berani. Pada suatu malam diserbulah markas Mataram. Pada penyerbuan ini Tumenggung Sujono Puro terbunuh mati. Hampir saja pasukan Mataram yang kehilangan pimpinan itu berantakan, karena mereka tidak berani keluar dari tempatnya berlindung. Untunglah kemudian bahwa pasukan Mataram yang kedua di bawah pimpinan Juru Kiting segera datang menolong. Maka pasukan Mataram pada akhirnya dapat menguasai Pulau Madura. Setelah Madura jatuh, mulai dipikirkan oleh Sultan Agung untuk memukul Surabaya. Banyak pasukan Mataram ditempatkan di Madura, sebagai persiapan untuk menggempur Surabaya dari laut. Dan kemudian pada tahun 1025 jadilah Surabaya dipukul oleh Mataram dengan pasukan yang amat kuat, dipimpin oleh Sultan Agung sendiri. Namun ternyata pasukan Surabaya sangat kuat. Lebih-lebih pasukan gagah kerimang, dalam mempertahankan Surabaya tidak takut mati. Maka penyerangan yang dilakukan dari darat dan laut tersebut, selalu gagal dan tak berhasil. Untung segera diperoleh akal yang tepat dan baik guna menundukkan Surabaya. Kalimas dan porong di bendung. Karena aliran sungai itu terhalang dan setiap detik air bertambah, maka menggenanglah air tersebut ke wilayah pinggir Kadipatan Surabaya. Bukan saja air yang menggenang, tetapi juga kotoran dan bangkai maupun jenazah orang yang tak terawat. Sebagai akibatnya, terjangkitlah wabah penyakit menular di wilayah Surabaya. Dan akhirnya jaka pekek yang berhati emas dan tak tega menyaksikan rakyatnya menjadi korban dan menderita, ia memilih tunduk dan taklu kepada Mataram. Demikianlah yang terjadi. Setelah Surabaya tunduk, jaka pekek diangkat lagi oleh Sultan Agung sebagai penguasa Surabaya. Malah kemudian jaka pekek memperoleh hadiah Putri Mataram, Ratuan dan Sari. Sulit dilukiskan betapa gembira Adipati yang masih muda itu atas perkenan Sultan Agung. Sebab bagi jaka pekek, Putri Mataram yang bernama Ratuan dan Sari itu merupakan satu-satunya wanita di dunia ini yang amat dicinta. Sejak lama jaka pekek jatuh cinta kepada Ratuan dan Sari. Namun mengingat bahwa kedudukan Ratuan dan Sari berseberangan dengan dirinya, selama itu rasa rindu dan cintanya kepada Ratuan dan Sari, selalu disimpan dan ditekan dalam hati. Begitulah, Paman. Serba sedikit yang saya ketahui, kata Danar Jono. Kami bertiga sebagai utusan guru untuk datang ke Surabaya. Untuk mewakili, guru berdua guna mengucapkan selamat kepada pangeran pekek sahabat guru. Sebabnya guru tidak datang sendiri dan mengutus kami bukan lain karena guru berdua sekarang sudah merasa terlalu tua. Mereka telah pikun, dan tak mau meninggalkan tempat tinggalnya. Hem, kalau begitu, kesibukan orang di satadi juga sehubungan dengan perkawinan jaka pekek dengan Gusti Kang Jeng Ratuhan dan Sari Tanya Sindu. Agaknya memang demikian, Paman, Sahut Danang. Banyak desa yang kami lewati menyelenggarakan keramaian dengan maksud ikut menyambut kegembira terjadinya perkawinan antara pangeran pekek dengan Gusti Kang Jeng Ratuhan dan Sari, Sindu mengangguk-angguk. Diam-diam kakek ini pun gembira. Tentu saja sebagai seorang bekas pengawal rahasia Mataram sedikit banyak mengetahui juga hubungan antara jaka pekek dengan rantuan dan Sari. Namun karena ratuhan dan Sari tak pernah bicara tentang cinta maka Sindu tak pernah tahu adanya hubungan batin antara ratuhan dan Sari dengan jaka pekek. Tiba-tiba terdengar titik berkata dengan ada yang manja dan setengah merajuk, kek, kalau begitu titik kepengin sekali pergi ke Surabaya sambil nonton pengantin agung itu. Ya kek, maukah tahu? Titik ingin sekali melihat kota Surabaya. Titik pernah dengar, Surabaya itu dekat sekali dengan laut. Ah, kek betapa senang titik dapat bersenang-senang di pesisir. Mumpung sekarang ini banyak teman, kek, dan syukur sekali kalau titik dan kakek bisa diterima pula sebagai tamu oleh pangeran pekek. Ya, kek, kita ke Surabaya bersama Mbakil Nurianti. Ah, aku gembira sekali apabila adik pergi pula ke Surabaya, sambut Nurianti dengan wajah berseri. Dan untuk tidak banyak urusan, adik bisa aku perkenalkan sebagai murid perguruan sumbing, sebelum sindu sempat membuka mulut, titik sudah menjadi amat gembira. Ia memeluk Nurianti, katanya. Benarkah Mbakil suka bersama titik? Aduh, aku senang sekali pergi ke Surabaya, kemudian tanpa memperdulikan sindu yang mengerutkan alis dan agak kaget. Titik Sarining sih sudah memeluk sindu dengan sikapnya yang amat manja, sambil merajuk, ya, kek, kau tentu mau pergi ke Surabaya, sambil melihat pengantin agung. Hem, tentu pengantin bangsawan itu amat jauh perbedaannya dengan pengantin rakyat biasa. Ya, kek, kita pergi ke Surabaya, sindu tak cepat menyaut. Sindu merasa serba salah menghadapi permintaan cucunya yang tiba-tiba ini. Bagi yang lain, tentu tiada halangannya pergi ke Surabaya dan ikut menyaksikan pengantin agung itu. Akan tetapi bagi dirinya, sebagai seorang yang lari dari tugas dan ada usaha untuk menangkap, apakah hal itu bukan berarti ibarat ular mencari gebuk? Apalagi apabila Ingkang Sinunun Sultan Agung sudah menerima laporan dari Reksogati dan Sawung Rana yang gagal melakukan penangkapan, tentu Sultan Agung makin marah sekali. Kalau sindu berpikir seperti ini memang tidak salah. Ia tidak tahu bahwa baik Reksogati maupun Sawung Rana telah memilih mengasingkan diri untuk menggembeleng diri, daripada harus pulang ke Mataram melaporkan kegagalannya menunaikan tugas. Kalau saja sindu tahu soal ini, tentu sindu tak menjadi khawatir. Mengingat hal-hal yang menyangkut pribadinya ini, maka sebelum menjawab pertanyaan titik Sari Ningsih, ia bertanya kepada Nurianti, Anak, apakah engkau tahu kapankah perkawinan agung itu berlangsung menurut keterangan guru perkawinan agung itu kurang satu minggu lagi, dan berlangsung dileret? Malah tentunya pangeran pekik pun saat ini sudah di sana, karena sebagai calon pengantin, tentunya perlu memenuhi segala ketentuan dari Raja, jawab Nurianti. Lalu terusnya, akan tetapi guru memerintahkan kami langsung ke Surabaya. Kami diperintah bersiap-siap di sana, dan menunggu setelah pengantin itu boyong ke Surabaya. Tentang kapan pengantin itu diboyong ke Surabaya, kami belum juga tahu, mendengar keterangan Nurianti itu, sindu tersenyum. Sekarang ia memperoleh alasan untuk tidak menuruti permintaan titik Sari Ningsih, tetapi juga takkan membuat muridnya ini kecewa. Katanya kemudian, titik tentu saja aku pun setuju untuk menonton perkawinan agung itu. Tetapi sayang sekali, kita belum tahu kapan pengantin itu diboyong ke Surabaya. Untuk itu, kita perlu membagi waktu yang tepat. Kita menonton pengantin itu, tetapi setelah kita memperoleh keterangan pasti. Sambil menunggu pengantin boyong ke Surabaya, kita selesaikan dahulu urusan kita di Tuban. Bukankah titik sudah hamat rindu kepada orang tuamu, akan tetapi tiba-tiba sindu kaget sendiri, setelah mengucapkan kata-kata orang tuamu. Manakah mungkin titik Sari Ningsih bisa bertemu dengan orang tuanya? Ibunya sudah mati terbunuh oleh penjahat kejam. Sedang ayahnya sudah gugur dalam usaha mempertahankan Tuban. Membayangkan betapa sedih titik Sari Ningsih setelah tiba di Tuban dan tak mungkin bertemu dengan ayah bundanya itu, sindu terpaksa menghela nafas. Namun ternyata ucapan sindu ini kemudian menyadarkan titik Sari Ningsih akan tujuan kepergiannya sekarang ini. Tiba-tiba saja rindu kepada ayah bundanya mendesak-desak dalam dada. Ayah, kakek benar. Hampir saja titik lupa kepada tujuan semula, gadis cilik ini menatap nurianti dengan sepasang matanya yang bening, lalu katanya, ah, mbak you, maafkan aku. Titik tak dapat pergi bersama ke Surabaya, sebab titik harus bertemu dengan ayah bunda dahulu. Sudah lebih tiga tahun titik tak pernah bersuah dengan ayah bundaku. Tetapi setelah keperluan titik Sari Ningsih di Tuban selesai akhirnya kita akan bertemu juga di Surabaya, mendengar keputusan titik Sari Ningsih itu, diam-diam sindu menjadi amat kegembira sekali. Akan tetapi sebaliknya nurianti, danardono dan danang menjadi agak kecewa. Mereka mengharapkan dapat berkumpul lebih lama dengan gadis cilik yang sedemikian lihai itu, lebih-lebih mereka tertarik kepada kakek sindu yang tampaknya sederhana itu, akan tetapi berhasil mengalahkan dua orang kakak seperguruannya sendiri. Dalam pada itu, rasa kecewa danardono adalah lain. Entah mengapa sebabnya begitu melihat bertemu dan berkenalan dengan titik Sari Ningsih ini, perasaan dan hatinya menjadi tak keruan. Ia tidak tahu mengapa sebabnya. Namun yang jelas ia amat ingin selalu berdekatan dengan gadis cilik tetapi sudah tampak menonjol akan kecantikannya ini di samping pula merupakan gadis yang sakti mandera guna ah, adik titik, mengapa engkau tak jadi beserta kami ke Surabaya kata nurianti yang terang-terangan membuka rasa kecewanya. Kita baru saja berkenalan, mengapa kita harus sudah berpisah lagi sindu yang khawatir kalau muridnya ini terpengaruh cepat-cepat menyahut, hari masih panjang, anakku, kemudian hari apabila Tuhan memperkenankan, masih ada kesempatan lagi kita bertemu. Percayalah anak, bahwa setelah keperluan titik dituban selesai, tentu akan aku ajak pergi ke Surabaya. Sebab keperluan titik sekarang ini adalah lebih penting daripada segala keperluan yang lain. Titik sudah terlalu rindu kepada ayah bundanya, kakek benar, mbak yu, titik memang sudah amat rindu kepada ayah bunda, sambung titik sarining sih sambil tersenyum. Bagaimana sekarang kalau kalian saja yang menunda perjalanan ke Surabaya dan lebih dahulu ikut bersama kami? Sesudah selesai urusanku dituban, tentu saja aku pergi ke Surabaya pula, ajakan gadis cilik ini sesungguhnya amat menarik. Namun dengan menyeleweng ke tuban berarti sudah mengabaik tugas. Mereka tak berani melanggar perintah dan pesan guru. Oleh sebab itu walaupun berat, mereka lebih suka memilih berpisah untuk sementara waktu, daripada harus menyeleweng dari tugas. Demikianlah, akhirnya mereka berpisah juga. Dan Ardono dan adik seperguruannya meneruskan perjalanan menuju Surabaya. Sedang sindu dan titik sarining sih menuju utara ketuban. Sekarang sindu berkesempatan untuk bicara terang-terangan kepada muridnya. Titik eh ha ha, hampir saja engkau membuat aku berhadapan dengan kesulitan. Kesulitan apa, kek titik sarining sih merasa heran. Engkau harus tahu, cucuku yang manis, bahwa aku seorang yang lari dari tugas sebagai pengawal rahasia. Engkau sendiri menyaksikan, betapa kemarin kakang reksogati dan kakang sawung rana memaksa aku, agar sedia ditangkap dan dihadapkan kepada raja. Sesudah aku melawan petugas negara, sama artinya aku sudah memberontak. Tentu saja raja menjadi marah dan aku menjadi orang buruhan. Kalau diriku ini seorang buruan, kemudian muncul di Surabaya bukankah sama artinya aku ini seperti ular mencari gebuk titik sarining sih tertawa. Hai hai hik, mengapa kakek menjadi bingung sendiri? Kakek seorang yang tangguh dan tidak gampang dikalahkan orang. Mengapa harus takut menginjakan kaki di Surabaya? Andai kata orang berusaha menangkap, kakek bisa melawan. Dan aku pun tentu membela mati-matian. Tetapi jika kakek ingin menghindarkan diri dari pengetahuan orang bukankah gampang saja kakek berusaha? Dengan mengenakan kedok, kakek takkan dikenal orang lagi dan aman, mendengar ucapan muridnya ini, sinding tertawa. Sungguh cerdik akal bocah ini. Ia merasa tak mempunyai alasan untuk membantah lagi. Biarlah soal itu ditunda kalau memang titik sarining sih benar bersikeras mengajak ke Surabaya, apa boleh buat. Tiap kali berhadapan dengan bahaya, justru malah baik sekali bagi muridnya yang belum mempunyai pengalaman ini. Dengan demikian titik sarining sih bakal memperoleh keuntungan yang berharga bagi hidupnya selanjutnya sebagai seorang perempuan pembela si lemah dan yang tertindas. Ketika mereka tiba di desa tulung hari telah senja. Mereka terpaksa harus menginap di desa ini, karena perjalanan selanjutnya sulit, harus menerobos belantara dan bukit-bukit pegunungan kendeng. Merupakan perjalanan yang amat berbahaya di waktu malam. Bukan saja setiap saat bisa berhadapan dengan binatang liar dan buas, tetapi juga karena pegunungan kendeng merupakan wilayah gerombolan kendeng di bawah pimpinan Kirtaji. Begitu masuk ke dalam desa tulung, Sindu segera berusaha minta pertolongan penduduk, agar bersedia memberi tempat untuk istirahat. Tetapi Sindu menjadi heran setelah empat kali menemui penduduk jawaban mereka selalu sama. Mereka tak bersedia menerima, mengemukakan alasan rumah mereka sempit, keluarganya banyak, dan tidak mempunyai perlengkapan menerima tamu yang layak. Setelah empat kali selalu ditolak ini, titik Sarining sih menjadi penasaran. Katanya, kek, mengapa kita harus minta-minta kepada penduduk yang kikir ini? Mari kita pergi meninggalkan desa ini, dan menginap di atas pohon di dalam hutam pun jadilah. Sungguh kurang ajar penduduk desa ini. Apakah kita ini dianggap manusia tak berguna, sehingga tak pantas mereka terima dalam rumah titik? Sabarlah, bujuk Sindu. Sabar apa potong gadis cilik ini tidak senang. Mereka menghina kita kek bagaimana aku harus bisa sabar? Dan mereka tentu orang-orang jahat pula. Sebab kalau orang baik tentu dengan senang hati akan menerima kita. Orang baik akan dengan senang hati dapat menolong sesama manusia yang memerlukan pertolongan, Sindu tersenyum. Kemudian wujudnya perlahan, titik dengarlah. Jangan engkau terburu nafsu dan penasaran. Gelagatnya mencurigakan, ada sesuatu yang tidak wajar, titik sarining si heran. Apa maksud kakek? Mencurigakan soal apa? Apakah mereka mencurigai kita sebagai orang jahat? Huk jika benar demikian titik akan menghajar mereka Sindu terkekeh mendengar ucapan muridnya ini, lalu jawabnya, titik, tak baik engkau gampang marah dan mengandalkan kepandayanmu. Dengan begitu berarti engkau dipengaruhi oleh watak adigang, adigung dan adiguna, apakah itu kek? Baru sekarang titik mendengar kakek mengucapkan itu, titik tertarik. Adigang adalah gambaran dari watak seekor binatang kijang. Binatang itu biasanya mengandalkan kecepatannya lari dan keringanan tubuhnya. Lalu mempunyai watak angkuh merendahkan yang lain. Karena keangkuhannya, akhirnya kijang itu mati oleh tingkahnya sendiri. Adigung adalah gambaran dari watak seekor gajah. Binatang itu terlalu membanggakan besarnya tubuh kekuatan tenaga dan ketebalan kulitnya. Gajah menjadi angkuh dan sombong terlalu meremahkan yang lain. Akibatnya si gajah akan mati pula oleh tingkahnya sendiri. Mati dalam keadaan menyedihkan, terjepit dan kejatuhan batu yang digugurkan gajah itu sendiri. Sedang adiguna, merupakan gambaran dari watak seekor ular, yang mengandalkan akan ampuhnya bisa yang terletak pada taring. Akhirnya ular ini pun mati oleh tingkahnya sendiri, sindu berhenti sejenak lalu cetusnya. Begitulah, cucuku, orang yang membanggakan dan menyombongkan ketangkasan, kekuatan dan kepandaian maupun kesaktiannya pada akhirnya akan binasa oleh tingkahnya sendiri. Maka pesanku, titik janganlah engkau menjadi mabuk akan kepandaian dan kekuatanmu. Ibarat sebatang pohon padi. Makin berisi akan makin menunduk, mendengar nasihat sindu itu, titik sarining sih menjadi sadar. Jawabnya berterus terang, terima kasih, kek. Nasihat kakek akan selalu aku ingat. Lalu bagaimana tentang tadi, kek, kakek curiga tentang apa hem, aku menjadi curiga karena melihat ketidakwajaran sikap para penduduk itu, sahut sindu. Tentu bukan kehendak mereka untuk bersikap seperti itu, yang menolak kepada kita menginap di rumah mereka. Aku melihat keraguan mereka di saat mengucapkan kata-kata, dan aku pun melihat pandang macu mereka takut, oh, seru titik sarining sih tertahan bernada heran. Jadi, kakek menduga, bukan kehendak mereka untuk menolak kita menginap di rumah mereka tetapi memang ada pihak yang membuat mereka takut. Ahaha, kek, kiranya dugaan kakek tak salah. Bukankah desa ini tidak jauh letaknya dari pegunungan kendeng yang menjadi sarang gerombolan sesat itu? Kek, kasihan sekali kalau begitu para penduduk desa ini. Kek, alangkah baiknya pada kesempatan ini, kakek menghancurkan gerombolan penjahat itu, hem, sindu menghela nafas panjang. Lagi-lagi engkau lupa. Titik, bahwa wata adigang adigung dan adiguna harus engkau sisihkan jauh-jauh. Jangan engkau merendahkan kekuatan pihak lain, justru sikap itu akan membahayakan diri sendiri. Bukan tanpa alasan gerombolan penjahat kendeng ini berani merajalilah. Dan bukan tanpa alasan pula mengapa dunia yang tak terhitung jumlahnya manusia sakti itu tidak bersatu dan memusuhi penjahat tersebut. Bersikap hati-hati justru lebih baik, cucuku, lebih lagi mengingat bahwa akhir-akhir ini, kakek buta akan keadaan. Maka kita harus berhati-hati dalam setiap menanggapi keadaan. Apabila tidak diperlukan benar sebaiknya kita menghindarkan diri dari permusuhan, titik sarining si mengerutkan alis kurang setuju dengan pendapat kakeknya itu. Namun ia sudah merasa lelah dan ingin sekali mengasuhi ia tak ingin berbantahan, tetapi dalam hati telah timbul keputusan. Dan, tak akan memberi hati gerombolan penjahat kendeng itu merajalilah menindas dan sewenang-wenang terhadap rakyat yang lemah dan tak bergosa. Katanya kemudian, lalu bagaimanakah kita sekarang? Cuaca sudah hampir gelap, dan kita belum mendapat tempat menginap. Apakah kakek berpikir, kita menginap di tempat ini di pinggir jalan seperti ini, beratap langit dan berselimutawan sindu tersenyum? Kakek ini sudah mengenal watak titik sarining si. Mengenal bahwa saat ini muridnya kini hatinya mendongkol dan tidak senang. Tentu saja tidak, cucuku yang manis. Dusun ini cukup luas, sedang penduduknya pun cukup banyak. Kalau empat kali kita ditolak belum cukup menjadi alasan semua penduduk kikir dan tak bersedia memberi tempat menginap kepada kita. Mari kita mencoba lagi. Nah di sana terdapat sebuah rumah gedung, dan pekarangannya cukup luas. Agaknya pemiliknya seorang kaya. Tentunya tak keberatan memberi tempat kepada kita menginap barang semalam, titik sarining si yang masih mendongkol akibat empat kali ditolak dengan mulut cemberut menyaut. Tetapi bagaimana pula, jika kita ditolak juga hem, kita coba dulu, sindu segera melangkah menuju ke rumah gedung itu. Dan mau tak mau titik sarining si mengikuti pula di belakangnya. Rumah gedung itu memang jauh bedanya dengan rumah yang lain di dusun ini. Kalau yang lain rumahnya tidak begitu besar, dan hanya berdinding nganyaman bambu, tetapi rumah itu merupakan gedung yang berdinding tembok kuat. Malah pekarangan yang cukup luas itu pun dipagar dengan tembok pula. Dan ternyata pintu pekarangannya pun ditutup dengan pintu gebang, berbentuk rumah kecil dilengkapi dengan balai-balai kayu tempat penjaga mengasuh. Pada rumah kecil di pintu gerbang ini, bergantung sebuah kentungan yang amat besar. Terbikin dari tonggak pohon kelapa. Tetapi ah, celaka sekali. Pintu gerbang itu tertutup rapat dan mereka tak bisa melihat ke dalam pekarangan, karena pintu itu terbikin dari kayu jati yang tebal dan tanpa lubang pula. Memang terdapat semacam jendela kecil pada sisi daun pintu gerbang akan tetapi ketika didorong, daun pintu jendela kecil itu tak mau terbuka, dikancing dari dalam. Titik sari ningsih yang hatinya masih mendongkol menyeringai mengejek kemudian menyindir, sungguh amat menyenangkan, memperoleh tempat menginap dalam rumah gedung yang hangat, milik orang kaya. Bukan saja kamarnya indah, tetapi kasurnya amat empuk, baunya wangi. Hem, kek, aku menyesal, mengapa ketika kita dipersilahkan makan, aku lupa menyimpan paha ayam goreng. Betapa nikmatnya sambil tiduran di atas kasur yang empuk, di dalam kamar yang berbawa wangi, sambil menggerogoti paha ayam goreng, sindu tak kuasa menahan ketawanya, geli mendengar kata sindiran muridnya ini. Pintu gerbang tertutup rapat, dan tiada pula terdengar suara dari dalam. Apa yang harus dilakukan? Mungkin sekali rumah gedung yang besar dan berpagar tembok ini memang kosong. Sahut sindu kemudian, hem, siapa tahu gedung ini memang kosong? Kita memang ingin memilih tempat, tetapi kalau rumah ini kosong apa harus dikata hem? Bagaimana kakek tahu rumah ini kosong? Buktinya aku tak mendengar suara seorang pun, siapa tahu kalau penghuni rumah ini semua gagu dan tak bisa bicara? Untuk memperoleh kepastian, kakek harus mengetuk pintu dulu, kembali sindu ketawa terkekeh mendengar ucapan muridnya ini, yang secara berkelakar mengatakan semua penghuni rumah bisu. Untuk tidak mengecewakan muridnya, sindu menuruti pula, mengetukkan jarinya pada daun pintu gerbang berkali-kali. Ketukan jari tangan sindu itu tampaknya perlahan saja, namun suara daun pintu yang terketuk terdengar nyaring. Kalau rumah itu tidak kosong, orang akan segera mendengar dan membuka pintu. Sindu menghentikan ketukan pintu, dan menunggu suara penyahutan dari dalam. Tetapi walaupun ia menunggu, dari dalam tidak terdengar suara orang menyaut. Sindu mengulang lagi, namun ketukan itu tak juga membawa hasil tiada suara menyahut dari dalam. Titik sarining sih menjadi tidak sabar. Sudahlah, kek, tiada gunanya mengetuk rumah kosong. Apa gunanya kita minta belas kasihan kepada para penduduk desa ini tak lebih seperti pengemis Sina akan tetapi sindu tidak menyahut malah tampak kakek ini memasang telinga dan memperhatikan sesuatu. Kemudian kakek ini memberi isyarat kepada muridnya, agar tidak membuka mulut lagi. Lalu ia menarik lengan muridnya supaya mendekat. Namun titik sarining sih merasa heran sekali, karena bocah ini tidak mendengar sesuatu. Memang tidak terlalu mengherankan apabila bocah itu tidak mendengar suara yang tertangkap oleh telinga sindu. Karena suara itu amat lirih yang hanya bisa ditangkap oleh telinga seorang yang tingkat tenaga saktinya sudah tinggi seperti sindu. Itu pun kalau tidak diperhatikan, juga tak akan terdengar, saking amat halusnya suara seorang perempuan. Sindu menangkap tidak secara penuh. Namun begitu pasti. Koma kita harus menghimpun kekuatan. Kita harus berhasil mempengaruhi pendapat para tokoh sakti. Sejak dahulu aku memang sudah mencuriga iktikat baik jaka pekik dengan gagak kerimangnya yang sesat. Ternyata sekarang dugaanku benar. Buktinya, sekarang jaka pekik kawin dengan ratuan dan sari. Huh, huh, ternyatalah bahwa selama ini terjadi permainan sandiwara yang merugikan kita, begitulah suara perempuan yang berhasil ditangkap oleh telinga sindu. Agaknya di dalam ruang gedung ini, sekarang sedang berlangsung semacam rapat rahasia dari beberapa tokoh sakti, yang menentang perkawinan antara jaka pekik dengan rantuan dan sari. Dan agaknya orang-orang yang berkumpul ini, merasa daerah ini cukup aman, sehingga mereka tidak memerlukan penjagaan. Namun bagaimanapun pula sindu segera dapat menghubungkan dengan sikap para penduduk yang tadi sudah ia hubungi. Penolakannya tadi merupakan penolakan yang tak wajar dengan sikap penduduk desa, yang biasanya selalu ramah dan ringan tangan kepada sesama hidup, sekalipun belum mereka kenal. Di samping itu dari kera mereka berbicara dan bersikap, dapat diduga bahwa mereka merasa tertekan oleh sesuatu. Dan karena mereka merasa terancam jiwa mereka, maka mereka tak berani bicara apapun. Keadaan dikala itu makin menjadi gelap. Karena matahari sudah masuk ke peraduannya. Sindu gelisah mendengar bicara perempuan tadi. Apalagi ketika didengarnya suara orang, suara laki-laki yang menyambut dengan nada gembira. Bagus, aku setuju dengan pendapat Nona Inten. Memang jaka pekek bersama gagak kerimang tidak bisa dipercaya. Buktinya mereka sekarang berpaling dan bergan dengan tangan dengan mataram. Kita adalah pejuang-pejuang yang tidak mau dijajah mataram. Sejak lama kita berjuang melawan mataram dan kami takkan berhenti sebelum kita berkalang tanah. Hem, dahulu dengan terjadinya jaka pekek lari ketika dilangsungkan perkawinan dengan Nona Inten, sesungguhnya kepercayaanku kepada jaka pekek telah lenyap, karena terbukti dia lari bersama ratuan dan sari. Rencana harus segera kita siapkan. Bagaimanakah menurut pendapat kalian semua sebaiknya kita tunggu setelah Paman Wong Sodipo dan istrinya hadir suara laki-laki menyaut. Lebih lagi, Paman Patrajaya yang amat kita harapkan bantuannya juga belum datang, mendengar disebutnya nama Patrajaya, kagetlah sindu. Ternyata bekas jago mataram yang sakti itu sekarang sudah berbalik haluan memusuhi mataram. Sekarang bersekutu dengan Rara Inten dan yang lain, memusuhi pangeran pekek dan mataram. Apabila Patrajaya yang memiliki Ajiwisanaga ini sudah ikut campur, tentu saja muridnya yang bernama Sungsang itu pun tak mau ketinggalan. Sungguh berbahaya kalau rencana itu benar-benar terlaksana. Tetapi rencana apakah yang sedang mereka persiapkan itu? Sayang sekali Kiai Mahmud dan perguruan Bligo tak sedia kita ajak bersekutu. Kalau saja perguruan Islam Bligo yang banyak memiliki tokoh sakti itu sedia bersekutu sungguh mengembirakan terdengar suara laki-laki yang lain, dengan nada kecewa. Huh, apakah anehnya pondok Bligo tak mau bersekutu terdengar suara Rara Inten lagi yang nadanya dingin? Pertanda perempuan sakti itu tidak senang. Sekarang ayah angkat jaka pekek yang bernama Kreti Windu itu telah menjadi murid Bligo. Di samping itu juga tidak aneh kalau mereka beranggapan bahwa pondok, Bligo sudah berhutang budi kepada jaka pekek. Sebab ketika terjadi penyerbuan Mataram ketika itu, jaka pekek yang mereka anggap berjasa. Huh, kalau saja jaka pekek tak dibantu pihak lain, apakah jaka pekek dan gagak rimangnya itu dapat menghalau pasukan Mataram sungguh tak tahu malu Rara Inten ini? Kalau saja ketika itu tidak ditolong oleh jaka pekek apakah Rara Inten dan murid-murid Tuban masih hidup? Ketika itu Rara Inten yang berusaha meninggalkan pondok Bligo bersama murid-murid Tuban, telah lari terbirit-birit dikejar oleh pasukan Mataram. Berkat jasa jaka pekek yang menolong, barulah pasukan Mataram itu dapat dihalau mundur. Mendengar apa yang dibicarakan orang di dalam gedung itu, tegang dan berdebar hati Sindu. Kemudian ia cepat-cepat menarik muridnya bersembunyi di tengah rumpun pisang, ketika Sindu menangkap gerakan orang yang amat halus dan cepat sekali. Baru saja Sindu dan Titik Sariningsi bersembunyi di tengah rumpun pisang, berkelebatlah bayangan orang yang cepat sekali seperti bayangan setan. Titik, bisik Sindu liris sekali, di dalam gedung ini sedang berlangsung pertemuan antara beberapa orang yang merencanakan untuk menggagalkan perkawinan antara pangeran pekek dengan Kanjeng Ratu Wan dan Sari. Maukah engkau menunggu dan tetap bersembunyi di tempat ini? Kakek mau mengintip mereka sebentar. Kakek mau melihat, siapakah mereka yang berkumpul di gedung ini? Mengapa Titik tak mendengar Titik Sariningsi merasa heran? Tentu saja karena jarak antara kita dengan mereka cukup jauh, sahut Sindu. Aku dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, karena tenaga dalam tubuhku telah amat cukup. Kelak kemudian hari, engkau pun akan bisa berbuat seperti kakek apabila engkau tekun dan giat berlatih, kalau begitu, baiklah, kek, Titik akan tetap menunggu di sini. Tapi, kakek harus cepat kembali, perutku sudah amat lapar Titik Sariningsi berterus terang karena memang tiada alasan untuk menutupi keadaan perutnya yang sudah melilit-lilit minta makan. Bukankah engkau masih menyimpan nasi jagung dan dendeng bakar? Kiranya nasi jagung itu dapat engkau gunakan pengisi perut, huh, nasi jagung yang dingin itu? Titik ingin sekali makan nasi hangat. Maka setelah kakek selesai, kita segera mencari warung dan menginap pula, baiklah, Titik, tetapi engkau harus tetap di tempat ini, tak boleh pergi. Engkau harus pandai menjaga diri, dan tak boleh membawa kematianmu sendiri. Sindu memberi pesanan seperti ini, mengingat keadaan amat berbahaya apabila Titik Sariningsi tak berhati-hati. Kakek tak percaya kepada Titik Sahut Titik Sariningsi dengan membantingkan kaki. Eh, haha, bukannya percaya dan tidak percaya, cucuku yang manis tetapi demi keselamata amu sendiri, kata Sindu sambil tertawa lirih. Sudahlah kek, jadi atau tidak kakek menyelidik? Kalau memang ingin menyelidik, lakukanlah. Titik bukan seorang tolol, Titik Sariningsi menyahut dengan ketus. Baiklah, cucuku, tetapi engkau harus berhati-hati, setelah berkata demikian, Sindu segera melesat pergi. Dalam waktu singkat kakek itu telah lenyap di telan gelap malam. Titik Sariningsi menghela nafas pendek, tetapi diam-diam hatinya bangga juga bahwa ia memiliki seorang guru yang sakti mandraguna, berwatak satria, ringan tangan tanpa pamrih. Dengan gerakannya yang ringan sekali, Sindu sudah melesat ke atas tembok pekarangan yang cukup tinggi itu. Ternyata benar apa yang sudah ia duga. Rumah itu tanpa penjaga. Agaknya orang yang berkumpul di gedung ini sudah terlalu percaya akan keadaan desa yang aman. Meskipun demikian Sindu tak berani gegabah. Sekalipun tanpa penjagaan, bukan berarti rumah ini tidak berbahaya. Biasanya rumah yang tanpa penjagaan, malah lebih berbahaya. Karena orang terlalu percaya kepada alat-alat perangkap dan jebakan yang sudah mereka pasang. Dari atas tembok Sindu segera melompat ke arah sebatang pohon sana keling yang besar. Ia berdiri beberapa saat pada cabang pohon tanpa bergerak, seperti lengket dengan batang pohon. Setelah merasa pasti tiada sesuatu yang mencurigakan, Sindu segera melompat lagi ke atas rumah gedung tersebut, seperti seekor kucing raksasa. Gerakannya ringan sekali tanpa suara. Lalu ia mendekam pada bagian atap yang terlindung, di atas ruang pertemuan. Sesungguhnya, walaupun tidak mendekam di atas atap gedung seperti sekarang ini, ia sudah dapat mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Akan tetapi ia tidak merasa puas jika tidak dapat melihat siapakah mereka yang berkumpul di gedung ini dan merencanakan persekutuhan jahat yang akan memusuhi ratuan dan sari itu. Bagi Sindu sekarang, sebenarnya sudah tiada ikatan apapun lagi dengan kerajaan Mataram dan ratuan dan sari. Namun sebagai bekas seorang pengawal rahasia, yang dahulu selalu melindungi keselamatan ratuan dan sari, tentu saja ia takkan bisa tinggal diam apabila mendengar orang bersekutu untuk mencelakakan. Dari sela-sela genteng, Sindu dapat melihat ke dalam. Ruang dalam yang dipergunakan orang berkumpul tersebut cukup terang diterangi oleh lampu minyak empat buah. Di tengah ruang tersebut, terdapat meja kayu yang panjang dan besar. Sepuluh kursi yang diukir-ukir, mengitari meja tersebut. Delapan buah kursi telah terisi sedang yang dua buah kursi masih kosong. Sindu dapat menduga bahwa dua buah kursi tersebut diperuntukkan Wong Sodipo dan istrinya. Sindu belum melupa bahwa Wong Sodipo itu adalah ketua perguruan Semeru yang terkenal. Dan ia masih ingat, ketika Wong Sodipo bersama istrinya ditawan di Mataram. Tokoh perguruan Semeru itu merupakan tokoh yang angkuh, sombong dan selalu mengandalkan kepandayan sendiri. Di Mataram dahulu karena Wong Sodipo kukuh pada pendiriannya, tak mau tunduk kepada perintah ratuan dan sari, maka oleh petugas, dua buah jarinya dipotong sebagai hukuman. Di antara delapan orang yang telah duduk di kursi itu, Sindu sudah kenal. Ialah Patrajaya, bekas jago Mataram yang telah tua, tetapi masih tetap gagah. Dan ia melihat pula, bahwa sepasang meta Patrajaya selalu lirak-lirik ke arah Rarainton yang makin tambah masak dan cantik. Dan sungguh kebetulan sekali, bahwa tempat duduk Patrajaya hampir berhadapan dengan Rarainton, terpisah oleh meja, yang diatasnya telah penuh macam-macam hidangan. Tetapi agaknya Rarainton tidak memperhatikan Patrajaya. Ia sedang asik bicara bisik-bisik dengan seorang perempuan tua yang duduk di sebelahnya. Melihat sikap Patrajaya itu, tahulah Sindu bahwa tokoh ini masih seperti dulu. Sekalipun usianya makin bertambah tua, akan tetapi apabila melihat seorang perempuan muda dan cantik, masih seperti seekor kucing yang melihat ikan dendeng. Sindu belum pernah kenal dengan perempuan setengah baya yang duduk di samping Rarainton itu. Akan tetapi melihat sikap dan sinar mata perempuan itu membuktikan bahwa perempuan ini pun bukan sembarangan. Kemudian pandang mata Sindu beralih kepada seorang laki-laki kurus jangkung, berwajah tampan tetapi kepucatan, yang duduk pada ujung meja sebelah timur. Orang itu sedang bicara, suaranya cukup lantang dan bersungguh-sungguh. Kata orang itu, pendeknya rencana kita ini harus tertip dan setiap saudara harus bertanggung jawab sepenuhnya. Sedapat mungkin kita harus dapat menangkap dan menawan jaka pekek maupun ratuan dan sari, huh, perlu apa harus ditangkap dan ditawan sahut laki-laki yang diajak bicara itu. Laki-laki ini tubuhnya tinggi besar, matanya lebar dan berwok. Jenggot maupun kumisnya dibiarkan tumbuh lebat, sehingga mulutnya hampir tak tampak, tertutup oleh kumisnya yang lebat. Benar mengapa harus ditangkap dan ditawan? Bunuh saja cukup. Kita harus berhati-hati menghadapi siluman jahat pekek. Lupakah kalian bahwa bocah itu amat berbahaya? Dahulu di pondok beligor membuat nama besar, sahut seorang laki-laki bertubuh kecil dan pendek, kerdil, tetapi sinar matanya berkilat-kilat, membuktikan seorang sakti mandraguna. Orang kerdil ini berbeda dengan yang lain. Ia tidak mengenakan ikat kepala. Rambutnya dibiarkan keriapan di belakang punggung, dan ada pula yang berjuntai di depan dadanya. Hai hai hik, terdengar suara ketawa Rarainton yang dingin, apa yang harus ditakuti tentang siluman itu? Di pondok beligor dahulu, akulah pemenang pertandingan. Jika kalian takut, akulah yang akan menghadapi, orang kerdil itu mendelik ke arah Rarainton. Bantahnya, tapi siapa yang tahu bahwa kau gagal melawan tiga orang tokoh pondok beligor? Sebaliknya, semua orang tahu, jaka pekiklah yang harhasil menundukkan tiga tokoh itu, apa bentak Rarainton yang mendelik marah pula. Engkau memuji lawan dan merendahkan kawan sendiri laki-laki tampan yang duduk di ujung meja cepat melerai dan menyebarkan, Sudahlah, mengapa masalah sekecil ini kalian pertengkarkan? Dia jenginten dan juga paman jalur raga, sudilah kalian bersabar, tetapi Patrajaya malah ketawa terkekeh. Sambil melirik ke arah wajah Ayu Rarainton, ia berkata, kalau seekor jago dan seekor babon bertemu mau tarung, mengapa diributkan? Hehehe, biarlah saling menguji kepandayan, aku ingin melihat siapa yang akan menang Rarainton penasaran dan ingin mendamperat Patrajaya. Tetapi perempuan setengah bayah di sampingnya sudah membujuk supaya Rarainton bersabar. Segala urusan pribadi harus disinkirkan untuk membicarakan urunan yang lebih besar. Rarainton sebenarnya tak mau mengalah begitu saja. Akan tetapi mengingat bahwa dirinya sekarang ini membutuhkan bantuan memusuhi jaka pekek maka ia terpaksa menyabarkan diri. Ada pun sindu yang mengintip di atas genteng agak kaget ketika mendengar nama jalur raga disebut. Sebagai seorang yang sudah luas hubungan dan pengalamannya, ia pernah mendengar nama tokoh ini. Seorang sakti dari Rawalatbok, yang amat mahir menggunakan senjata pisau terbang, di samping pula senjata rantai baja yang ujungnya terdapat bola baja. Dahulu orang ini pernah mengacau kota Raja Peleret. Dan dalam pertempuran melawan Reksogati, berakhir tiada yang kalah dan yang menang. Sementara itu orang yang lain, kecuali Patrajaya melerai dan berusaha memenangkan suasana. Mereka semua menitik beratkan urusan besar yang sedang mereka hadapi. Yang akhirnya dapat pula meredakan kemarahan Rarainton dan jalur raga. Siapakah sebenarnya enam orang yang berkumpul di ruangan ini yang belum dikenal oleh sindu, kecuali jalur raga? Perempuan setengah baya yang masih nampak cantik itu adalah Wigati. Ia salah seorang adik seperguruan Wong Sodipo. Akan tetapi berkat gemblengan suaminya, bernama Sura Sukro, kesaktiannya sekarang di atas Wong Sodipo. Sekarang hadir pula duduk di sebelah kiri Wigati. Ada pun laki-laki tampan yang duduk di ujung meja adalah yang bertindak sebagai tuan rumah, dialah Kirtaji pemimpin gerombolan kendeng. Laki-laki yang duduk berhadapan dengan jalur raga masih muda pula, dia bernama Perembun, tangan kanan Kirtaji. Sedang yang duduk di samping Patrajaya, seorang laki-laki tua berwok bertubuh tegap adalah Waneng Boyo. Siapakah Waneng Boyo ini? Dia adalah seorang bekas murid pondok beligo seperti Kirtaji pula. Waneng Boyo seperti pula Kirtaji memperoleh gemblengan Cindi Amoh yang menyamar dengan nama Kasim, ialah guru Kreti Windu, atau ayah angkat jaka pekek. Setelah kedok penyamaran dan usaha jahat Cindi Amoh terbongkar, dan kemudian Cindi Amoh mati di tangan Kreti Windu, maka Waneng Boyo melarikan diri pula. Antara Kirtaji dan Waneng Boyo memang sejalan. Seperti guru mereka dahulu, ingin memiliki nama harum dengan jalan menimbulkan kekacauan. Namun usaha mereka tak mungkin berhasil, tanpa bantuan beberapa orang tokoh sakti. Akan tetapi mungkin para pembaca bertanya, mengapa antara Rara Inten dan Kirtaji yang pernah berkelahi dan bermusuhan itu, mendadak bisa bergan dengan tangan? Bukankah ini merupakan hal yang aneh? Tidak. Tidak ada yang aneh di dunia ini, karena manusia di dunia ini selalu bergelut dengan kepentingan pribadi masing-masing, yang kemudian akan selalu menimbulkan peristiwa-peristiwa dan kemelutnya pertentangan. Sehingga ada kalanya pihak yang semula bermusuhan, mendadak bisa berbalik menjadi sahabat dan bergan dengan tangan. Sebaliknya ada kalanya semula bersahabat, tiba-tiba telah menjadi musuh bebu yutan. Tidak ada yang aneh. Karena semua manusia dikuasai oleh nafsu pribadi yang berusaha memperoleh keuntungan. Demikianlah pula yang terjadi sekarang ini. Orang sudah kenalkan Watak Rara Inten. Seorang perempuan yang mempunyai keinginan amat tinggi. Ingin menguasai dunia dan bercita-cita menjadi manusia paling sakti, menjadi seorang yang paling dihormati orang seluruh dunia. Sedang sebagai pendorong cita-citanya adalah wataknya yang angkuh dan keras hati. Jika sudah bercita-cita, ia sedia mempertaruhkan apa saja. Bukankah dengan pengakuannya sendiri, telah menikah dengan Iskandar di depan orang ketika dipondok beligo dahulu merupakan bukti bahwa ia bersedia mempertaruhkan segalanya guna mencapai cita-citanya. Dahulu ia mengumumkan sudah kawin dengan Iskandar, bukan lain dalam usahanya membalas sakit hatinya kepada Jaka Pekik, baka cerita Ratu Wan dan Sari. Maka begitu mendengar berita bahwa Surabaya telah jatuh lalu Jaka Pekik akan kawin dengan Ratu Wan dan Sari. Rara Inten menjadi penasaran sekali. Timbulah keinginannya untuk mengacau dan menggagalkan perkawinan itu. Akan tetapi seorang diri, ia merasa tak mampu melaksanakan cita-citanya itu. Sungguh kebetulan, ia bertemu dengan Wanang Boyo. Dalam pertemuan itu, Wanang Boyo mengemukakan maksudnya untuk membentuk persekutuan, menggagalkan perkawinan Jaka Pekik dengan Ratu Wan dan Sari. Mendengar itu Rara Inten menyambut gembira. Akan tetapi setelah mendengar bahwa persekutuan itu diprakarsai oleh Kirtaji, perempuan ini kecewa dan membatalkan niatnya. Tentu saja Wanang Boyo kaget, kemudian minta keterangan mengapa sebabnya. Pendeknya Rara Inten tidak sudi bekerja sama dengan Kirtaji sebelum Kirtaji mau minta maaf disertai sikap berlutut dan menyembah tujuh kali. Ternyata kemudian tuntutan Rara Inten ini dikabulkan oleh Kirtaji, dan pemimpin gerombolan kendeng ini sedia berlutut di depan Rara Inten dan menyembah tujuh kali pula, disaksikan oleh beberapa tokoh pimpinan gerombolan kendeng. Mengapa Kirtaji sanggup merendahkan diri, berlutut dan menyembah tujuh kali kepada Rara Inten? Bukan Kirtaji kalau sedia berbuat seperti itu. Kita telah mengenal watak dan kelicinan Kirtaji. Ia pun seorang yang cita-citanya amat tinggi, cerdik, licin dan penuh tipu daya. Kalau ia sedia merendahkan diri seperti itu bukan lain karena ia memastikan akan memperoleh hasil yang jauh menguntungkan. Dengan bantuan Rara Inten, berarti ia akan memperoleh tenaga yang patut dibanggakan. Kemudian hari setelah cita-citanya berhasil, tiada sulitnya untuk membalas. Rara Inten tentu berlutut di depannya dan menyembah tujuh puluh kali. Kalau Rara Inten sampai berani menolak, dengan kekuasaannya ia akan bisa memaksa. Itulah sebabnya segera tiba-tiba Rara Inten bergan dengan tangan dengan Kirtaji. Mereka bersekutu memusuhi Jakapekik. Dan bagaimana dengan Patra Jaya? Tokoh ini seorang yang selalu membanggakan kesaktiannya, di samping pula sebagai seorang kakek yang amat suka daun muda dan wanita-wanita cantik. Lebih-lebih kecantikan Rara Inten amat menarik perhatian kakek ini. Maka setiap berhadapan dengan Rara Inten, kakek ini selalu lirak-lirik. Sayang selama ini Rara Inten selalu acuh-ta'acuh saja. Ada pun tokoh yang lain, seperti Wong Sodipo, Wigati, Jaluaga dan yang lain pada dasarnya memang benci kepada Jakapekik. Maka segala gerakan yang nadanya untuk mencelakakan Jakapekik dengan gembira mereka menyambut dan sedia bekerja sama. Lebih-lebih Wong Sodipo, belum lenyap dendamnya kepada Ratuan dan Sari, yang dahulu pernah menawan dirinya, baka cerita Jakapekik, di saat keadaan agak tegang itu tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk orang. Kirtaji memberi isyarat kepada dua orang anak buahnya yang bertugas sebagai penjaga pintu. Ternyata yang datang adalah yang sejak tadi mereka harapkan. Iyalah Wong Sodipo dan istrinya yang bernama Kamilah. Suami istri pimpinan perguruan Semeru ini sekalipun makin tua usianya, masih tampak tangkas dan melangkah dengan gagah. Semua orang yang duduk mengitari meja itu, cepat berdiri untuk menghormati yang sedang tiba. Yang tidak berdiri hanya Patrajaya dan Jaluraga. Dua tokoh ini tetap duduk dengan enaknya, kemudian malah menyambar makanan yang tersedia di atas meja. Mereka sama sekali tidak mau mengambil perhatian kepada suami istri ini. Dan biasanya, baik Wong Sodipo maupun Kamilah adalah suami istri yang selalu angkuh sikapnya kepada orang membanggakan kedudukan mereka sebagai suami istri perguruan Semeru yang terkenal dan amat besar jumlah muridnya. Akan tetapi menghadapi dua orang yang sikapnya tidak peduli itu baik Wong Sodipo maupun Kamilah tidak tersinggung dan marah. Malah dengan amat ramahnya Wong Sodipo sudah menegur, Ah, maafkan kami adik Jaluraga dan kakang Patrajaya, kami datang terlambat, Hem, Patrajaya hanya mendengus dingin dan meneruskan makan lepet. Sikap dan tanggapan Jaluraga lain. Orang ini terkekeh lalu menyindir, heheheh beh tentu saja. Wanita selalu lambat jika berhias. Padahal engkau takkan pergi tanpa istrimu, Wong Sodipo hanya meringis disindir seperti itu. Sedang Kamilah mendelik. Tetapi yang lain tidak berani tertawa dan ikut berolok. Meskipun demikian semua orang tahu belaka, bahwa Wong Sodipo ini seorang suami yang dijajah oleh istri. Soalnya Wong Sodipo takkan menang apabila berkelahi melawan istrinya. Maka walaupun usia Kamilah lebih tua, Wong Sodipo tak berani sembrono. Seperti para pembaca ketahui, dan sudah diceritakan pula dalam cerita Jakapekik, terjadilah peristiwa yang hampir saja merenggut nyawa Jakapekik oleh perbuatan Kamilah. Waktu itu Jakapekik menyelamatkan nyawa istri muda Wong Sodipo dari pengaruh racun. Ternyata kemudian bahwa yang meracuni itu adalah Kamilah. Mestinya Wong Sodipo harus dapat mengatasi. Namun kenyataannya tidak. Wong Sodipo tunduk kepada Kamilah, dan hampir saja Jakapekik yang telah menyelamatkan istri muda itu melayang jiwanya karena racun. Demikianlah, suami istri tokoh perguruan Semeru ini segera menempatkan diri pada kursi yang telah tersedia. Dengan hadirnya suami istri ini, maka lengkaplah mereka yang sedang berunding. Bagi mereka semua, tokoh perguruan Semeru ini merupakan tokoh penting. Karena di samping dahulu perembun merupakan murid Semeru, juga perguruan Semeru ini muridnya amat banyak. Apabila kekuatan itu bergabung dengan anak buah Kirtaji dan murid-murid perguruan Tuban, tentu merupakan kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Sindu yang mengintip dari atas genteng, hatinya tegang dan bergebar. Perjalanannya bersama titik Sari Ningsih menuju Tuban sesungguhnya di samping mengantarkan titik Sari Ningsih, juga mempunyai maksud untuk mengembalikan pedang jati Sari kepada yang berhak. Akan tetapi sekarang, setelah tahu sikap Rara Inten, pendiriannya sekarang berubah. Pengembalian pedang itu, sekalipun patah menjadi dua bakal menimbulkan hal-hal yang tak diharapkan kemudian hari. Sebab apabila pedang itu dapat disambung kembali, bakal merupakan senjata yang amat berbahaya. Maka terpikir oleh Sindu bahwa sebaiknya pedang jati Sari yang patah itu, ia buang saja ke dalam jurang yang amat dalam. Dengan demikian, tiada kemungkinan orang menemukannya lagi. Sindu terus mengintip sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Adalah Kirtaji yang bertindak sebagai tuan rumah lebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wong Sodipo dan istrinya. Kemudian oleh Kirtaji dijelaskan tentang rencana yang telah dipersiapkan. Kata Kirtaji, rencana persekutuan kita ini sudah pasti. Apapun jadinya, kita harus dapat membuat dunia ini geger. Kita harus dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa antara perguruan Semeru, perguruan Tuban, perguruan Kendeng Paman Patrajaya, Paman Jaluraga dan yang lain tak dapat diabaikan. Namun yang terang, bahwa dosa jaka pekek amat besar. Jaka pekek dan gerombolan gagak rimang, ternyata telah merugikan perjuangan kita yang gigih menentang Mataram. Kirtaji berhenti sejenak sambil memandang kepada yang hadir, lalu terusnya, sekarang menjadi jelas bahwa selama ini terjadi permainan sandiwara jaka pekek, gerombolan gagak rimang, dengan ratuhan dan sari dan Mataram. Tak aneh kalau penyerbuan ke pondok beligo ketika itu, setelah jaka pekek yang memimpin perlawanan, pasukan Mataram lalu mundur. Tentu saja, karena antara mereka memang sahabat dan akur. Dahulu aku tak berani mengemukakan soal ini, karena baru merupakan dugaan, dan tanpa bukti. Tetapi sekarang semuanya sudah terbukti. Perkawinan antara jaka pekek dengan rantuan dan sari, telah membuka rahasia persekutuan mereka. Maka kita telah bersepakat untuk membalas dendam atas tipu muslihat jaka pekek itu, dengan menunjukkan gigi dan kekuatan. Pendeknya kita harus dapat menawan mereka, dan kalau perlu membunuhnya. Bagaimanakah menurut pendapat paman Wong Sodipo sebelum membuka mulut, Wong Sodipo memalingkan muka ke arah istrinya seperti minta izin. Setelah kamilah mengangguk, barulah Wong Sodipo membuka mulut. Terus terang saja aku katakan, bahwa sesungguhnya rencana kita ini bukanlah ringan. Namun begitu, guna membalas sakit hati telah dipermainkan orang selama ini, tiada berat nyawa kita untuk pertaruan. Akan tetapi, Wong Sodipo berhenti sejenak. Setelah menghela nafas, barulah ia melanjutkan. Koma kita harus mengakui, bahwa jaka pekek seorang sakti mandraguna. Di samping itu tentu saja dilindungi oleh banyak tokoh sakti, antara lain Yoga Suara, Madubala dan tokoh-tokoh Mataram. Kalau terjadi perkelahian, sedikitnya itu akan mengorbankan nyawa anak buah dan anak murid yang tak berberdosa. Oleh sebab itu, aku mempunyai pikiran demikian. Bukan saja kita gunakan kekuatan, tetapi juga perlu kita gunakan akal. Sebelum kita tentukan apa yang harus kita lakukan lebih dahulu aku ingin bertanya. Kapankah jaka pekek akan memboyong ratuan dan syari? Dan kendaraan apakah yang akan dipergunakan boyong ke Surabaya Patrajaya tiba-tiba terkekeh? Katanya, ha he he, maksudmu akan menghadang di jalan? Wah, hebat. Kalau saja lewat di darat dan atau sungai, masih tak sulit untuk menghadang. Akan tetapi aku menduga pasti, boyongan itu lewat laut dan menggunakan perahu, lewat manapun apabila kita memang benar-benar berusaha akan berhasil. Kalau benar mereka akan menggunakan perahu, kita pun bisa menyerang dengan perahu, dan beberapa orang jago selam. Apabila penyerangan di malam hari, apakah sulitnya? Yang penting bagi kita sekarang, harus tahu kapankah terjadi boyong ke Surabaya itu. Paman, para penyelidik kami telah memperoleh keterangan pasti tentang itu, Kirtaji cepat menyaut. Adi perembun, laporkanlah hasil para penyelidik kepada Paman Wong Sodipo, mengingat bahwa perembun dahulu bekas murid perguruan Semeru. Maka sebelum melaksanakan perintah Kirtaji, ia menghormat dahulu kepada Wong Sodipo. Baru kemudian ia menerangkan. Dari laporan penyelidik, boyong ke Surabaya itu dilangsungkan setelah pengantin berdiam di peleret selama selapan, tiga puluh lima hari, jadi menurut perhitungan, kira-kira satu setengah bulan lagi. Hanya sayang, boyong itu hari yang dipilih di waktu bulan purnama, dengan demikian, kita memperoleh kesulitan juga sekalipun kita menyerang di malam hari, apapun yang akan terjadi, harus kita coba, kata Wong Sodipo mantap. Tuban kita jadikan sebagai pangkalan. Apakah anak Inten setuju? Rara Inten mengangguk tanda setuju. Wong Sodipo gembira, lalu katanya lagi. Bagus. Baik semeru maupun kendeng mempunyai banyak orang yang mahir menyelam. Kita hancurkan dengan bahan peledak atau kita bocorkan agar perahu itu tenggelam, tetapi bagaimana kalau rencana itu gagal tanya Patrajaya. Kalau ternyata gagal, kemudian hari dapat kita rencanakan lagi. Sekarang belum waktunya, sahut Wong Sodipo. Patrajaya yang kurang setuju dengan rencana itu cepat berkata, Kalau aku mengapa begitu repot. Kita serang saja pada saat pengantin itu mau naik ke perahu di pelabuhan Semarang, atau ketika mereka akan mendarat. Dengan begitu barulah ramai dan meriah, tentu saja Patrajaya yang merasa sebagai orang sakti, ingin memamerkan kepandainya. Berbeda dengan yang lain, dalam bertindak akan selalu memperhitungkan secara teliti. Kalau menyerbu di saat pengantin mau naik ke perahu maupun ketika mau mendarat, tentu saja hal itu sangat berbahaya. Sebab akan berhadapan dengan pasukan Mataram dan pengawal-pengawal sakti. Akan terjadi perkelahian sengit dan banyak jatuh korban. Maka tak mungkin baik perguruan Semeru, perguruan Tuban maupun gerombolan kendeng ini sedia mengorbankan orang-orangnya. Tentu saja lebih setuju memilih jalan yang lebih selamat tetapi hasilnya amat meyakinkan. Lega hati Sindu setelah mendengar perundingan mereka itu. Dengan demikian waktu masih cukup panjang dari rencana seperti itu tidak begitu membahayakan. Sekalipun demikian, ia berpendapat penting juga harus memberitahukan rencana itu kepada Ratuhan dan Sari atau Pangeran Pekik. Apakah ruginya kalau Mataram perlu mempersiapkan segala sesuatunya, untuk tidak mengganggu perjalanan rombongan pengantin yang boyong itu? Tidak ada maksud bagi Sindu untuk mengecau mereka yang sedang berunding itu. Sebab hanya seorang diri harus melawan tokoh sakti Patrajaya, Jaluraga, Rara Intem dan yang lain tentu akan merugikan diri sendiri. Apapula ia segera teringat akan muridnya, titik Satiningsih, yang tadi ditinggalkan di tengah rumpun pisang. Teringat kepada muridnya itu, ia menjadi menyesal sendiri. Mengapa muridnya ia tinggalkan cukup lama? Dan bagaimana pula kalau muridnya itu berhadapan dengan bahaya? Bocah itu belum berpengalaman. Gampang terpancing kemarahannya. Teringat kepada muridnya, dengan hati-hati ia segera meninggalkan tempatnya mengintip. Gerakannya ringan sekali tanpa suara. Maka walaupun di dalam gedung hadir Patrajaya dan yang lain, sama sekali tidak merasa bahwa perundingan mereka didengar orang lain. Akan tetapi ketika Sindu tiba di tempat di mana tadi muridnya disuruh bersembunyi, Sindu menjadi kaget. Ternyata titik Saritingsih tidak tampak lagi. Ia berdebar dan curiga, kemudian ia meneliti keadaan sekitar tempat itu. Tetapi tidak terjadi perubahan di sekitar tempat itu. Tidak ada renting patah dan rumput yang morat-marit akibat terjadinya perkelahian. Sindu heran. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Namun mengapa titik Saritingsih tak ada? Ia tidak berani membuka mulut memanggil. Suaranya tentu akan menimbulkan kecurigaan orang-orang yang sedang berkumpul di dalam gedung. Dan akibatnya bisa runyam. Di samping dirinya bisa dikeroyok. Titik Saritingsih pun akan menghadapi kesulitan. Maka setelah menyelidik beberapa saat untuk menentukan arah kemana muridnya pergi dengan hati gelisah ia segera melangkah ke timur mencari jejak muridnya. Kemanakah sebenarnya titik Saritingsih pergi? Bocah itu pada mulanya memang tunduk kepada perintah Sindu untuk tetap di tempat. Tetapi celakanya, nyamuk yang beterbangan mencari mangsa, membuat titik Saritingsih penasaran dan tidak senang. Bocah ini menyesal, mengapa ia tadi tidak ikut saja, dan tidak menjadi mangsa nyamuk seperti sekarang. Pada mulanya ia memang masih kuat bertahan terhadap serangan nyamuk itu. Tetapi setelah menunggu lama kakeknya belum juga muncul, bocah ini menjadi gelisah. Di saat gelisah ini, tiba-tiba saja perutnya berkeruyuk minta isi. Perutnya amat lapar sekali, di samping haus. Makin lama semakin tak kuat menahan rasa laparnya. Akibatnya bocah yang belum cukup umur ini lupa akan segalanya. Lupa pesan Sindu untuk tidak pergi meninggalkan tempatnya. Kakinya melangkah pergi. Titik Saritingsih melangkah pergi menuju ke barat. Dengan demikian, arah yang ditempuh oleh titik Saritingsih berlawanan dengan yang ditempuh oleh Sindu. Langkah bocah ini cepat. Bukan karena menakutkan sesuatu. Akan tetapi didorong oleh perutnya yang sudah melilit-lilit sayang sekali desa itu amat sepi. Sekalipun masih belum malam, semua rumah penduduk sudah tertutup rapat. Agaknya para penduduk sudah penat bekerja sehari suntuk, dan ingin beristirahat. Memang para penduduk desa yang jauh dari kota, selalu tidak memperoleh kesempatan untuk menghibur diri dengan tontonan. Apabila hari telah malam, mereka sudah cepat-cepat tidur. Akibat dari kebiasaan yang demikian inilah sebabnya yang mungkin memberi dorongan kepada setiap penduduk mempunyai anak cukup banyak. Tetapi sesungguhnya bukan demikian keadaan desa tulung ini, di hari-hari yang biasa. Walaupun mereka jauh dari kota dan tiada hiburan, biasanya para penduduk suka bergerombol di suatu tempat, mengobrol menghibur diri. Itulah hiburan mereka. Akan tetapi malam ini, mereka terpaksa menutup pintu rapat-rapat semenjak enam hari. Mereka telah diperintah oleh yang berkuasa di desa ini. Para penduduk desa tidak berani melanggar perintah. Akibatnya para penduduk akan menderita apabila berani membantah perintah itu. Oleh keadaan ini, maka walaupun titik Sarining sih mencari warung, ia tak juga mendapatkannya. Desa itu sepi seperti kuburan. Kemudian rumah-rumah tampak seperti batu nisan, sedang pohon-pohon seperti berubah menjadi hantu. Namun bocah yang baru berusia 17 tahun ini sama sekali tidak takut. Selama hampir tiga tahun lamanya ia sudah terlatih menghadapi batu nisan Ki Ageng Purwoto Sidik, gurunya, di malam-malam apabila ia bersama dini dan dalam hati mohon petunjuk guru itu. Dalam pada itu selama itu, ia berdiam dengan gurunya di tempat yang amat sepi, dan jauh dari desa. Maka kesepian desa ini tidak terasa. Sebab masih lebih sepi desa yang baru ditinggalkan. Dalam hatinya hanya timbul perasaannya yang heran, mengapa rumah-rumah penduduk ini masih sore sudah tutup pintu? Bukan hanya rumahnya tertutup, tetapi juga tidak terdengar pula suara orang bicara ataupun rengeng-reng, menyanyi, seperti yang biasa terdengar di dalam desa. Telah cukup lama ia menjelajah desa yang tak begitu luas itu. Akan tetapi ternyata tidak sebuahpun rumah yang masih terbuka. Sama sekali tidak disadari oleh bocah ini, bahwa apa yang terjadi di desa Tulung ini, tidak sewajarnya. Apa yang dilakukan oleh penduduk bukan lain karena terpaksa dan takut. Kalau saja titik Sarining Sih ini seorang gadis yang sudah cukup umur dan sudah cukup pengalaman tentu ia menjadi curiga. Dan juga takkan mungkin berani gegabah meninggalkan tempat di mana ia tadi ditinggalkan oleh sindu. Sebab kalau tadi sore dengan kakeknya tidak seorang pun penduduk sedia menerima kehadiran mereka, tentu saja ada sesuatu yang menyebabkannya. Kalau rumah-rumah penduduk desa itu semuanya sudah tutup pintu dan tak terdengar suaranya pula, semua itu adalah tunduk kepada perintah. Para penduduk dilarang keluar rumah. Barang siapa yang berani melanggar perintah ini kalau sampai diketahui penjaga, bisa diancam dengan hukum mati. Hal itu dilakukan guna mempermudah penjagaan titik. Kalau ada orang yang berkeliaran di malam ini, teranglah orang yang berusaha mengacau. Mengapa sore tadi sindu dan titik sari ningsih dengan gampang bisa masuk desa tulung ini? Semua itu terjadi karena mujur saja. Para petugas yang ditugaskan menjaga desa lengah, karena mereka menyibukan diri dengan berjudi. Kesembronoan para petugas ini bukan lain karena mereka mengandalkan kepada pengaruh. Mereka percaya tak mungkin orang luar berani masuk dan mengacau. Maka tampaknya seperti tidak terjaga, sekalipun di desa ini sedang berlangsung pertemuan amat penting. Tetapi penjagaan diri malam ini lain dengan siang dan sore tadi. Di samping jumlahnya ditambah juga mereka tidak berani sembrono. Para penjaga ini menggunakan kera macam-macam. Ada yang ditugaskan memanjat pohon yang agak tinggi. Dengan demikian, orang ini dapat mengawasi tempat yang agak jauh. Ada yang diperintah bersembunyi di balik rumpun bambu atau pisang. Ada pula yang mendekam di belakang batu. Dan untuk menjaga kesalahpahaman mereka pun telah dilengkapi dengan kata-kata sandi. Orang yang tak bisa menjawab kata-kata sandi tersebut, dengan gampang bisa diketahui tentu orang luar. Titik Sarining Sih tidak menyadari keadaan desa ini yang terjaga kuat. Ia terus melangkah menyusuri jalan desa. Setelah usahanya tidak berhasil, akhirnya dengan Mas Gulia ingin kembali ke tempat nyata di bersembunyi. Akan tetapi baru saja gadis cilik ini lewat di dekat rumpun bambu, ia kaget mendengar bentakan orang. Hai! Siapa kau titik Sarining Sih kaget dan menghentikan langkahnya? Jawabnya, tentu saja aku manusia, bersambung jelit 15.